Anak pendekar jilid 23. Tapi begitu mendengar suitan panjang itu, berdegup jantung tan kah useng. Kalau orang lain tidak bisa membedakan, tapi sekali dengar di alantes tahu itulah suitan boh lecu. Kalau tidak sedang menghadapi bahaya tentu ada persoalan genting dan pelik yang perlu dibicarakan dengan dirinya, kalau tidak, tidak mungkin boh lecu mengeluarkan suitan panjang itu. Walau dia belum menerima cinta boh lecu, namun di dalam relung hatinya yang paling dalam, sejak pertemuan dulu menganggapnya sebagai gadis pujaan, orang yang paling dekat dalam hatinya, gadis yang lebih berharga dari jiwa raganya sendiri. Karena mendengar suitan boh lecu itulah tanpa merasa hatinya bergetar, maka tanpa terasa pula, pada detik yang genting itu, mendadak dia memperlihatkan kelemahan. Pertempuran di wajah Gokosen yang taraf kepandainya hampir seimbang, mana boleh menunjukkan kelengahan sedikitpun? Jikalau Helanja bisa memakai kesempatan baik ini dan segera melancarkan serangan balasan gencar, paling tidak dia bisa membuat keduanya gugur bersama, malah kemungkinan dirinya bisa bebas dan selamat dari kematian. Sebagai ahli silat kawakan, sudah tentu Helanja bukan tidak melihat titik kelemahan ini. Tapi justru lantaran dia seorang ahli yang serba bisa, dia justru tidak berani percaya bahwa itu memang titik kelemahan. Maklum Tan K.H.U. Seng sedang di atas angin, mana mungkin tanpa sebab mendadak menunjukkan kelemahan yang fatal? Kalau bukan lengah, itu berarti Tan K.H.U. Seng sengaja memperlihatkan titik kelemahan sendiri untuk menjebak. Dalam kesempatan sedetik yang paling baik itu bukan saja Helanja tidak balas menyerang dia, malah mundur selangkah dan perilih perhatian berjaga terhadap sergapan Tan K.H.U. Seng. Jago-jago K.H.U. Seng yang menonton pertempuran termasuk Kim T.H.U. dan Louis T.H.U. juga berpandangan seperti Helanja, melihat ada titik kelemahan ini mereka pun berpendapat Tan K.H.U. Seng sedang memancing serangan lawan. Tapi yang bisa melihat titik kelemahan ini juga hanya beberapa gelintir tokoh-tokoh ternama saja. Yang tidak melihat hanya menyangka Helanja berkelit dengan sigap sehingga serangan ganas Tan K.H.U. Seng berhasil dihindarkan, tanpa berjanji, dalam hati mereka menghela nafas. Sayang sekali. Hanya satu orang di antara sekian banyak penonton yang melihat titik kelemahan ini sesungguhnya, yaitu Beng Hoa. Maklum dia pernah meyakinkan jurus pedang ini dari Tan K.H.U. Seng, apalagi perbendaharaan pelajaran ilmu pedang yang dimilikinya sekarang boleh dikata tidak kalah dibanding Kim T.H.U. Dia tahu jurus Hun Mo Sembu satu jurus tiga gerakan harus dilancarkan sekaligus, umpama tidak mampu melukai Helanja juga tetap dapat mempertahankan posisinya yang lebih unggul, tiada alasan harus menunjukkan kelemahan untuk memancing lawan segala. Akan tetapi, walau dia melihat adanya titik kelemahan ini, namun tidak diketahui kenapa gurunya memperlihatkan titik kelemahan ini. Beng Hoa pernah bergebrak dengan Helanja, maklum betapa tangguh tenaga dalam Helanja, kini karena terlalu memperhatikan keselamatan gurunya, maka dia mereka dalam hati, mungkinkah suhu kehabisan tenaga? Kalau benar demikian, kalau bertempur lebih lama, mungkin dia bisa kalah, supaya gurunya tidak dikalahkan, segera dia melompat keluar. Suhu, menyembeli ayam, memangnya perlu menggunakan golok jagal. Ilmu pedangmu jelas lebih unggul dari keparat ini, biar selanjutnya tecu yang membereskan dia, demikian seru Beng Hoa. Tadi Tan K.H.U. Seng sudah berjanji dengan Helanja, asal murid Kong Tong Pei punya hak menuntut balas kepadanya, tapi dengan syarat satu lawan satu. Kalau di tengah jalan Beng Hoa mewakili gurunya, tidak terhitung melanggar janji. Tan K.H.U. Seng sudah tahu Beng Hoa sudah memperoleh ajaran murni peninggalan Titan Hong, ilmu pedangnya sekarang lebih unggul dibanding dirinya, namun dia masih khawatir kalau muridnya harus berhadapan langsung dengan musuh tangguh. Tengah dia bimbang, sekilas dia melirik, tiba-tiba dilihatnya Kim Tio Kliu yang sedang mengawasi dirinya menganggukan kepala. Tan K.H.U. Seng lantas sadar, konon perjalanan Hoa Ji ke Tian San kali ini mengalami beberapa kejadian aneh yang membawa berkah bagi dia. Kim Tai Hiap memberi tanda kepadaku, apakah dia percaya bahwa Hoa Ji pasti menang untuk memberi kesempatan muridnya angkat nama, juga karena mengkhawatirkan keadaan bohla. Cuma ka dia berkata, baiklah, biar kau saja yang mewakili aku. Hei Lanja, jikalau muridku pun tak dapat kau kalahkan, terserah bagaimana kau menentukan nasibmu sendiri. Tercekat hati Hei Lanja, batinnya, tadi aku sedikit lalai, kenapa tidak ingat bocah ini bentaknya, kau ini murid Tian San Pai atau murid Kong Tong Pai. Beng Hoa berkata, aku adalah murid angkat Tian San Pai tapi murid pewaris dari Kong Tong Pai pula, perbedaan murid angkat dan murid pewaris sudah tentu diketahui oleh Hei Lanja. Lui Tin cu membentak, seluruh hadirin siapa tidak tahu kalau Beng Hoa adalah murid Tan Kha Useng, memangnya membohongi engkau. Dasar Hei Lanja adalah orang picik tapi juga licik, mau untung tidak mau dirugikan, maka dia berkata, maaf, tadi aku tidak hadir, sebelum ini memang tidak ku ketahui bahwa Beng Hoa adalah murid Tan Kha Useng. Sekarang aku terima tantangannya, memangnya aku gentar menghadapi bocah tanggung murid Tan Kha Useng ini. Tapi, aku masih ingin bicara. Mau tanya apa lagi, lekas katakan, semprot Lui Tin cu. Hei Lanja berkata dingin, anggota Kong Tong Pai ada ratusan banyaknya, kalau satu per satu maju melawan aku, kapan pertempuran akan berakhir? Umpama aku tidak takut dikeroyok secara bergilir, aku toh perlu makan tidur dan istirahat, di mulut bilang tidak takut, padahal hatinya sudah ketakutan. Sejak Beng Hoa muncul di Arna ini, dia pernah mengalahkan Tai Jok dan Tai Siong, mengalahkan Tian Lem Kiam Paliong Bokong, betapa sempurna permainan pedangnya, hadirin sudah menyaksikan sendiri. Tapi banyak hadirin masih belum percaya bahwa dia memiliki kemampuan mengalahkan Hei Lanja. Sebagai seorang saksi atau wasit, Lui Tin cu sendiri juga merasa bimbang, hingga dia bingung bagaimana mengambil sikap. Sebelum Lui Tin cu bicara, Beng Hoa sudah berkata, untuk membunuh engkau, guruku sudah lebih dari cukup, kenapa harus pakai giliran segala? Hanya saja, manusia macamu ini hanya akan mengotori pedang pusaka guruku, maka akulah yang mewakili guru. Hei Lanja menyeringai, jengeknya, kalau kau tak mampu membunuhku. Suhu, seru Beng Hoa, maaf kalau murid memutuskan sendiri, baik, apa kehendakmu boleh kau laksanakan saja. Maka Beng Hoa berkata, kalau aku tidak mampu membunuh kau, kau boleh bunuh aku, aku akan menerima nasibku sendiri, aku tidak akan minta bantuan orang lain untuk menuntut balas kematianku. Lalu, bagaimana pertikaanku dengan Kong Tong Pei kalian Beng Hoa menoleh ke arah suhunya sekejap lalu menjawab. Tegas, dibereskan pula dalam pertandingan kali ini. Hei Lanja kegirangan, katanya, Tan Kaha Useng, apa yang dikatakan muridmu apakah kau setuju? Dari sorot metu Beng Hoa, Tan Kaha Useng merasakan keyakinan besar muridnya, maka lega hatinya, katanya, aku berani menyuruh muridku mewakili aku, apa yang dikatakan sudah tentu menjadi keputusanku. Asal kau dapat mengalahkan dia, seluruh anggota Kong Tong Pei dilarang mencari perkara terhadapmu. Kecuali Kim Tio Kliu seluruh hadirin menjadi gempar. Tapi Tan Kaha Useng bicara sebagai seorang Chiang Bun Jin, maka siapapun takkan bisa mengubah ketentuan ini. Seperti dapat Lotre, Hei Lanja sangat gembira, kedua tangan menyilang, mendadak dan membentak. Bagus, silakan muridmu ini memberi petunjuk kepadaku, mulutnya bilang minta petunjuk, tapi kedua matanya memandang langit dengan sikap ta'ajuh. Tan Kaha Useng berkata tawar, Ho Aji, aku percaya kau dapat mempertahankan nama baikku, tak perlu aku menyaksikan pertarunganmu, karena perlu segera memberi bantuan kepada buah lecu, habis bicara terus beranjak pergi. Lewi Ticu kaget, katanya, Tan Loheng, kemana kau? Sambil berjalan Tan Kaha Useng berkata dengan tertawa, kalau aku menonton pertarungan ini, Hei Lanja pasti ketakutan. Aku akan keluar sebentar, dalam waktu yang tak begitu lama, Ho Aji tentu sudah membereskan dia, habis bicara dia sudah keluar dari tanah lapang dan melompat pergi tak kelihatan lagi. Hadirin tidak tahu kenapa Tan Kaha Useng pergi dengan langkah tergesa-gesa, semua heran dan bertanya-tanya, apalagi tidak menghiraukan pertempuran Beng Ho Aji. Padahal Lewi Ticu yang tiang lo butong pei tadi pun hanya setanding, maka hadirin tidak yakin bahwa Beng Ho Aji betul-betul membekal kungfu sejati untuk mengalahkan Hei Lanja. Sebagai komandan Gilim Kun, kapan Hei Lanja pernah dihina? Orang, apalagi Beng Ho Aji pernah diakalahkan, dengan gusar dan membentak, anak keparat, majulah, biar ku bereskan kau. Beng Ho Aji berkata, kau sudah bergebrak satu babak dengan buruku, biarlah aku mengalah tiga jurus kepadamu. Serasa meledak dada Hei Lanja saking gusar, dan beratnya, anak sombong, kau pernah keok di tanganku, siapa minta kau mengalah? Beng Ho Aji tersenyum, katanya, diberi keuntungan tidak mau, baiklah, kau rasakan seranganku, sinar kilat menyambar seret ujung pedangnya tahu-tahu sudah mengancam ulu hati Hei Lanja. Agaknya Beng Ho Aji sengaja hendak memancing amarahnya, maka jurus ini dilancarkan dengan keji dan cepat, tapi Hei Lanja seperti tidak acuh menghadapi serangan ini, jengeknya, mutiara sebesar beras juga memancarkan sinarnya. Dengan kedua tangan terlindung di dalam lengan baju, dia lawan pedang pusaka Beng Ho Aji. Dengan lengan baju mengebas pedang, kelihatannya tindakan sepele dan memandang ringan lawan, padahal Hei Lanja sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, dengan jurus itu dia yakin serangan lawan pasti dapat dipatahkan. Maklum Hei Lanja sudah ratusan kali terjun di arna pertarungan, lahirnya seperti terpancing amarahnya oleh godaan Beng Ho Aji, padahal kepala dingin pikiran jernih. Tampak lengan bajunya berkibar seperti menempel pedang Beng Ho Aji, pedang Beng Ho Aji seperti terbendung oleh suatu tenaga yang tidak kelihatan. Ternyata Hei Lanja menggunakan tenaga lunak untuk mengekang gerakan pedang Beng Ho Aji. Malam itu, waktu pertama kali dia bergebrak dengan Beng Ho Aji di bawah Toan Hun Gaiji, dia pernah menggunakan ilmu ini untuk mengekang gerakan pedang kilat Beng. Ho Aji. Setelah pernah mengalami sekali kejadian, maka kera yang digunakan sekarang sudah tentu jauh lebih lihai. Louis Tincu kaget, katanya perlahan kepada Kim Tiok Liu, apakah Tan Kha Useng tidak terlalu tak kabur secara tidak langsung dia. Menyesali tindakan Tan Kha Useng yang membiarkan muridnya yang masih begini muda mewakilinya menghadapi musuh tangguh. Taknya Nakim Tiok Liu ternyata bersikap santai, dia juga hanya menjawab perlahan, tidak jadi soal. Belum habis dia bicara, terdengarlah suara berderai dari sobekan kain, tampak cahaya pedang Beng Ho Aji seperti ledakan sinar matahari di angkasa, ternyata lengan baju Hei Lanja telah tertabas sobek sebagian, di mana sinar pedang bergulung, sobekan kain itu hancur bertebaran. Karena pernah mendapat pengalaman, kali ini sengaja Hei Lanja mengembangkan kari yang pernah digunakan dengan permainan yang lebih mahir. Tapi dari kejadian tempoh hari Beng Ho Aji juga tidak menelan mentah pengalaman pahit itu, maka perlawanan yang dia gunakan kali ini pun sudah tentu jauh lebih lihai dari tempoh hari, namun bahwa dia berhasil memapas lengan baju Hei Lanja serta memunahkan ilmu lengketnya, sebab yang utama bukan karena ilmu pedangnya yang lihai. Tapi lantaran lewekannya sekarang cukup tinggi untuk melawan Hei Lanja. Seperti diketahui, waktu dia terkena hap kutsan Sinjit Nyo dan disekap dalam penjara bawah tanah di kamar Tong Chin Chu, meski mengalami siksa dan derita, namun hasilnya ternyata malah melipat gandakan ilmunya. Dalam semalam dua hari, lewekang tingkat tinggi dari Tian Tio, Persia dan Tian San yang pemah dia pelajari beberapa bulan ini, dia lebur menjadi satu dengan lewekang ajaran Tio Tan Hong dan menciptakan suatu aliran tersendiri, bukan saja lewekangnya pulih, kekuatannya malah berlipat ganda. Apalagi Hei Lanja tadi sudah bergebrak dengan Tan Kha Useng, Lian Hoan Toh Bing Tiam Hoa Tiang rumit dan ganas itu ternyata tidak gampang dihadapi. Walau Hei Lanja belum sampai kehabisan tenaga, tenaga muminya memang terkuras cukup banyak. Yang satu berkurang yang lain bertambah, meski lewekang Beng Hoa belum setaraf musuh, namun dalam keadaan sekarang dia jelas takkan mudah dikalahkan. Untuk menghadapi lawan yang tenaganya lebih rendah, tenaga lengket yang dilancarkan Hei Lanja memang bisa membawa hasil yang luar biasa, tapi untuk menghadapi lawan yang seimbang, tenaga mumi yang harus digunakan justru jauh lebih besar dari lawan. Karena itulah dalam gebrakan ini, Beng Hoa berhasil menyobek separo lengan baju kanan Hei Lanja. Lega hati Lui Tinju, seraya bergelak tawa, kau bilang lawanmu mutiara sebesar beras, ternyata kau sendiri katak dalam tempurung. Mau untung malah buntung, karuan Hei Lanja malu dan gusar, bentaknya, siapa katak dalam tempurung, kalian boleh buktikan nanti. Walau tahu Beng Hoa sekarang sudah berbeda dibanding kemarin dulu, namun dia tidak percaya bocah tanggung ini dapat mengalahkan dirinya, maklum dia masih menyimpan ilmu lihai yang ganas dan belum sempat dilancarkan. Bagus, mataku sudah kugosok hingga melihat terang, aku ingin melihat kau menjadi badut, demikian Lui Tinju mengolok-olok. Orang tua ini memang berwata angkuh, berangasan dan selalu ingin menang sejak mudanya dulu, menang dalam adu tenaga, juga tak mau kalah adu mulut. Sudah tentu Hei Lanja tak sempat bicara lagi. Dengan kebasan telapak tangan kanan menebas pergelangan tangan Beng Hoa yang memegang pedang, berbareng telapak tangan Idri Rianepuk, kedada Beng Hoa dengan Toa Jioen. Itulah Taiki Menaji Hoat ajaran perguruannya, digabung dengan Siao Tian Sing Chiang Lat, bukan saja lihai, lagi ganas dan kuat. Beng Hoa tak berani gegabah, segera diakembangkan Tui Hang Kiam Hoat. Seperti hembusan angin di musim rontok, pedangnya menekan ke bawah dengan sapuan miring. Dengan kemurnian inti permainan Tian San Kiam Hoat dilandasi golokilat ajaran keluarganya, permainannya cepat dan banyak variasi. Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat yang diakinkan gurunya Tan Kha Useng mungkin juga tidak selih Hei ini. Jikalau Hei Lanja tetap menyerang secara kekerasan, tenaganya yang besar mungkin dapat membuat Beng Hoa terluka, tapi kedua telapak tangannya mungkin tertabas kutung oleh pedang kilat Beng Hoa. Mana berani Hei Lanja mengorbankan kedua tangan sendiri, lekas dia menarik mundur sambil mengubah gerakan. Betapa gembira hati Louis Tincu melihat pertarungan seru ini, tak tertahan dia bertepuk sambil bersorak. Hebat memang kepandayan Hei Lanja. Setelah gagal serangan derasnya, segera dia bermain lebih mantap dan hati-hati, melangkah sesuai posisi Gou Heng Phaet Kua, maju mundur berkelit dan mengelak, caranya teratur dan rapi, kini setiap jurus serangannya mengandung pertahanan kokoh, dari sini dapat dinilai betapa sempurna kungfu yang diyakinkan. Keadaan Hei Lanja seumpama binatang buas yang bertempur dalam kandang, namun kekuatannya masih sehebat itu, mau tidak mau Louis Tincu menjadi khawatir pula. Agaknya Hei Lanja sudah berniat bertempur jangka panjang untuk menguras tenaga lawan. Walau Kiam Hoa Beng Hoa cukup hebat dari tinggi, betapapun usianya masih muda pengalaman kurang, mana boleh dibanding latihan Hei Lanja yang sudah puluhan tahun. Kalau bertempur makin lama, mungkin dia takkan kuat bertahan demikian batin Louis Tincu. Di saat benaknya bekerja itulah, dilihatnya Beng Hoa berputar satu lingkaran, sinar terang bagai sekuntum kembang mekar makin lama makin lebar sehingga yang kelihatan hanya cahaya pedang, tak terlihat bayangan orangnya. Betapa cepat gerak pedang Beng Hoa, bukan saja susah diikuti meta, sukar pula dilukiskan. Padahal hanya satu orang yang bermain pedang, tapi diarna seperti bertambah beberapa orang Beng Hoa yang memberondong serangan gencar dari berbagai penjuru. Hadirin yang menyaksikai dari luar gelanggang menjadi silau dan kabur, yang berkepandaian rendah malah berkunang-kunang. Lega hati Louis Tincu, baru sekarang dia betul-betul kaget dan heran menyaksikan kehebatatan kiam Hoa Beng Hoa, taraf. Kepandainya ternyata jauh di luar dugaannya. Tapi bagi Hei Lanja yang langsung merasakan sendiri tekanan Beng Hoa, bukan merasa terancam karena kecepatan gerak pedang Beng Hoa saja, namun yang lebih sukar dihadapi adalah permainan pedangnya yang rumit dan aneh. Tidak sedikit pengalaman tempurnya, namun dia susah mengenali dari aliran mana ilmu pedang Beng Hoa. Ada kalanya mirip Lian Hoan Toh Bing Kiam dari Kong Tong Pei, mendadak berubah Tui Hang Kiam Hoa dari Tian San Pei. Kalau bocah ini pemah meyakinkan kedua jenis ilmu pedang ini tak perlu dibuat heran, yang aneh adalah dalam permainan pedangnya seperti mengandung jurus-jurus ilmu pedang dari Siolin, Butong, Gobi dan berbagai aliran ilmu pedang yang ternama. Setiap permainannya mirip tapi kenyataan tidak sama. Kiranya Beng Hoa sudah mengembangkan Bu Beng Kiam Hoa untuk melayani rangsakan lawan. Bu Beng Kiam Hoa memang tidak dilandasi suatu gerak permainan yang tertentu, karena poros permainannya mengambil berbagai jurus dari perguruan silat yang ternama, bergerak dengan perubahan sesuai perlawanan musuh, menyerap kemurnian dan kebaikan ilmu lawan untuk menambah kekurangan sendiri serta terciptalah jurus-jurus yang selalu baru. Bu Beng Kiam Hoa memang satu sumber dengan Tian San Kiam Hoa, satu dengan yang lain memang banyak titik persamaannya. Belakangan ini Beng Hoa mendapat tuajangan dan petunjuk tentang makna sebenarnya terciptanya Tian San Kiam Hoa. Kini dia serap seluruhnya dalam permainan Bu Beng Kiam Hoa. Bukan saja lancar, malah permainannya tidak lebih rendah dibanding permainan Teng Keng Tian sendiri. Apalagi Beng Hoa melebur golokilat keluarganya dalam ilmu pedangnya, sehingga gerak pedangnya bukan saja lebih cepat dari Tui Hang Kiam Hoa dari Tian San Pai, juga lebih sukar diraba dan dijajaki. Kalau hanya menilai Kiam Hoa-atnya saja, umpama Tio Tan Hong bangkit kembali dari liang kuburnya, juga belum tentu dapat mengalahkan dia. Dengan ketabahan dan kemantapan permainan He Lanja, dalam sekejap peluhan jurus sudah dihadapi serangan pedang. Beng Hoa. Walau sekuatnya dia masih kuat melawan, tapi dalam peluhan jurus itu, setiap jurus serangan Beng Hoa seperti menusuk dari posisi yang tidak pernah diduga sebelumnya, makin bertempur makin terkejut hatinya, dia tahu kalau pertempuran berkelanjutan, bukan mustahil dia sendiri yang akhirnya kehabisan tenaga. Gelagatnya aku harus melancarkan ilmu simpananku yang ganas dan mematikan itu, demikian batin He Lanja dengan mengertak gigi. Mendadak dia menggigit pecah ujung lidah sendiri, maka menyemburlah sekumur darah segar disertai bentakannya yang menggeledek, keparat, biar aku adu jiwa dengan kau. Orang banyak mengira He Lanja sudah terluka lalu adu jiwa. Tapi Kim Tio Kliu dan Lui Tin Chu berbareng merasakan adanya gejala yang tidak normal. Tampak tepukan tangan He Lanja begitu enteng seperti daun melayang, sedikit pun tidak menimbulkan deru angin, tapi rona muka Beng Hoa seketika berubah, beruntun mundur tiga langkah. Lui Tin Chu berteriak kaget, tanyanya berbisik kepada Kim Tio Kliu, apa yang sedang dilakukan cakar alap-alap ini maklum walaupun usianya jauh lebih tua dari Kim Tio Kliu, tapi kalah luas pengetahuannya terhadap berbagai ilmu silat golongan putih maupun hitam. Kim Tio Kliu berkata, dia menggigit pecah ujung lidah menyemburkan darah segar, itulah Tian Mokyat Deh Tai Hoat dari Bit Chong di Tibet. Sementara itu secara beruntun He Lanja telah melontarkan beberapa kali pukulan dengan gerak tangan enteng seperti lambayan tangan, gerakannya tetap tidak membawa derit angin, namun arna seketika diliputi taburan debu dan rumput. Sekonyong-konyong seorang penonton menjerit sekali sehingga penjelasan Kim Tio Kliu terhenti. Waktu Lui Tin Chu menoleh, untung yang menjerit bukan Beng Hoa, tapi seorang pemuda yang menonton di baris paling depan, yaitu putera terkecil dari guru silat dari Jiang Chiu Tio Yit Bu Yang. Bernama Tio Liat. Tio Yit Bu paling sayang kepada puteranya yang terkecil ini maka dia membawa puteranya menghadiri pertemuan besar ini, padahal taraf kepandainya masih rendah. Melihat Tio Liat Roboh baru Lui Tin Chu berjingkrak kaget, serunya, awas, bajingan itu menggunakan jip set chiang. Betul, Kim Tio Kliu menambahkan, tadi Giyok Hai Tiang Lo juga terbokong oleh jip set chiangnya ini. Kalian yang berada paling depan lekas mundur. Jip set chiang ternyata mengutamakan tenaga lunak, namun kekuatannya yang hebat mampu memukul pecah kepala kerbau. Kalau pukulan dilontarkan, kelihatannya bergerak secara enteng tanpa menggunakan tenaga, padahal tenaga yang tidak terlihat melanda sehebat air bah, tenaga pukulannya dapat mencapai jarak 50 langkah. Tio Liat masih muda, suka melihat keramaian dari jarak dekat, maka dia amat dekat dengan arna, mendadak dia merasakan dadanya seperti kena gonam, kontan dia menjerit dan terjengkang roboh ke belakang. Bergegas Tio Liat Bu mendukung putranya mundur ke tempat jauh, dengan gusar dia mengancam, bila puteraku mengalami sesuatu, aku tak peduli perjanjian apa yang telah kalian tentukan, aku pasti menuntut balas sakit hati puteraku. Kim Tio Kliu mendekati seraya berkata, coba biarku periksa keadaan puteramu, telapak tangannya menggosok dan mengurut beberapa kejap di dada Tio Liat, katanya, Tio Loh Ciam Pu tak usah khawatir, puteramu tidak terluka parah, aku sudah mengurutnya, jiwanya tidak terancam. Lega hati Tio Liat Bu, segera dia meninggalkan tempat itu merawat puteranya lebih lanjut. Sementara itu, hadirin tiada yang menghiraukan keadaan Tio Liat, perhatian mereka tertarik pada pertempuran yang masih teras berlangsung dengan seru. Kini Hei Lanja menyerang dengan gencar, pedang kilat Beng Hoa justru sebaliknya semakin lambat seperti mulai kehabisan tenaga. Berkeringat dingin tubuh Kim Biki melihat keadaan kekasihnya, tanyanya kepada Seng Ayah, Ayah, bukankah keparat itu sudah terluka? Kenapa permainannya lebih lihai malah? Apakah Beng Toa Koko kuat menghadapinya? Kau tahu apa? Dia menggunakan Tian Mokyat Deh Tai Hoat dari Bit Chong di Tibet, dengan menggigit lidah tenaga dalamnya bisa bertambah satu lipat. Tapi tak kuat bertahan lama, dan selanjutnya akan mengalami luka dalam yang cukup parah. Sayang Beng Toa Komu tadi telah memberikan janji yang terlalu menguntungkan kepadanya, kalau tidak mana berani dia menggunakan ilmu ganas dari aliran SSAT ini. Kalah menang sekarang sukar diramalkan. Seperti diketahui sebelum bergebrak tadi Beng Hoa sudah berjanji dan memutuskan untuk menyelesaikan permusuhan mereka lewat pertarungan dirinya, itu berarti kalah menang babak terakhir ini yang akan menentukan. Asal Hei Lanja mampu menang babak terakhir ini dengan bebas dia boleh pergi. Umpama Beng Hoa terbunuh, orang lain tidak boleh merintangi dirinya atau menuntut balas kepadanya. Inilah yang dimaksud oleh Kim Tiok Liu dengan janji menguntungkan. Soalnya setelah Hei Lanja menggunakan Tian Mokyat Deh Tai Hoa, dia sendiri akan menderita luka dalam yang cukup parah, seorang bocah cilik yang belum belajar silat sekalipun dapat membunuhnya. Tanpa adanya janji Beng Hoa tadi, pasti dia takkan berani menggunakan ilmu sesat ini. Mendengar jawaban ayahnya perasaan Kim Biki menjadi berat dan khawatir. Padahal sikap Kim Tiok Liu tadi amat yakin bahwa Beng Hoa tidak mungkin kalah, namun sekarang dia bilang sukar diramalkan, jelas bahwa keyakinannya telah goyah. Ciri Tian Mokyat Deh Tai Hoa memang tidak bisa bertahan lama, jadi kunci kalah menang dari pertempuran ini justru terletak pada pihak mana yang kuat bertahan lebih lama. Padahal Tiang Lokong Tong Pei setara Fjiok Hai Chu pun tak kuat menahan Jit Set Chiang, apakah Beng Hoa kuat melawan gempuran demi gempuran Jit Set Chiang yang mempunyai pukulan dasyat dan ganas itu? Kim Biki tidak berani membayangkan lebih lanjut. Bukan Kim Biki saja yang tidak tenang pikirannya, seluruh hadirin I ikut tegang dan khawatir bagi keselamatan Beng Hoa. Mendadak permainan pedang Beng Hoa berubah, jauh berbeda dengan permainannya semula. Tadi dia menekan musuh dengan permainan pedang kilat, gerakan pedangnya merangsak secepat sambaran kilat. Tapi sekarang justru makin lambat, selambat orang yang sudah mulai kehabisan tenaga. Tampak ujung pedang seperti sangat berat, ogah-ogahan menggerakkan pedang, menuding kanan menggaris ke depan, kelihatannya amat makan tenaga dan seperti hampir tidak kuat. Justru aneh, pukulan dasyat dan gencar yang dilontarkan Helanja ternyata tak mampu menembus pertahanan sinar pedangnya. Beng Hoa sekokoh batu karang di tengah damparan gelombang badai, dia tegap berdiri kokoh tanpa bergerak sedikitpun. Kening Kim Tio Kliu yang berkerut mulai tampak mengendor, wajah tampak cerah. Kembali Lui Tincu bertanya dengan berbisik, Apakah Beng Hoa mengembangkan Tai Si Mi Kiam Hoat dari Tian San Kiam Hoat? Seperti diketahui, Tai Si Mi Kiam Sok pernah dimainkan sekali oleh Beng Hoa waktu dia menghadapi Tian Iam Kiam Paliong Bokong tadi, tapi permainannya sekarang justru berbeda. Bagi pandangan Lui Tincu yang sudah ahli dan luas pengalaman ternyata terasa lebih lambat, lebih berat dan sederhana, tapi juga amat lincah. Tapi permainannya itu satu dengan yang lain justru tidak berbeceja. Sebelum memberi penjelasan, Kim Tio Kliu menghela nafas. Kim Biki kaget, tanyanya, Ayah kenapa kau menghela nafas? Kim Tio Kliu tertawa, katanya, Aku amat kagum, generasi baru lebih hunggul dari generasi yang terdahulu, patah tumbuh hilang berganti. Dulu aku berpendapat dalam 10 tahun baru Beng Hoa bisa mencapai kesempurnaannya. Dari permainannya itu baru aku sadar Beng Toa Kumu itu akan dapat mengungguli aku kurang dari 3 tahun. Kim Biki terbeliak girang, katanya tersenyum, jadi, menurut pengamatanmu Tai Sini Kiam Hoa. Tanda petik. Dia sudah memperoleh intisari ilmu pedang taraf tinggi, kecuali lewekangnya yang belum cukup memadai, kemampuannya sekarang mungkin tidak lebih rendah dibanding Teng King Tian Chiang Bun Tian Sanpei. Ayah, Renge Kim Biki, kau belum menjelaskan, apakah dia mampu melawan Jit Set Chiang lawannya bahwa ilmu pedang Beng Hoa sudah mencapai kemajuan yang luar biasa, sudah tentu amat mengembirakan hatinya, tapi saat yang mendesak sekarang adalah ingin tahu apakah Beng Hoa bisa menang, selamat atau kalah dan binasa. Kim Tio Kliu berkata perlahan, menurut pengamatan ku Beng Hoa tidak akan rugi. Tapi, tapi apa desak Kim Biki? Jangan banyak tanya, lekas saksikan. Tampak Beng Hoa menggerakan pedang membuat lingkaran-lingkaran besar kecil, lingkaran di lingkari lingkaran, lingkaran miring, tegaknya datar, lingkaran bundar, lonjong dan memanjang, bentuknya beraneka ragam namun setiap gerak selalu melingkar, hak kekatnya sukar dibedakan permainannya menggunakan jurus apa. Karuan hadirin melongo dan takjub. Uap putih mulai mengepul dari kepala Hei Lanja, setiap gerak pukulannya kini mulai mengeluarkan deru angin, rangsakannya kelihatan lebih keras dan kuat. Kim Biki menjadi maskul. Ingin tanya seng ayah, tapi dilihatnya ayahnya sedang menonton penuh perhatian, tanpa berkedip, rona mukanya pun sering berubah, tersenyum riang, tapi juga tidak jarang mengerutkan kening. Karena tidak berani mengganggu, terpaksa Kim Biki memusatkan perhatiannya ke tengah gelanggang. Kim Tio Kliu sudah tahu bahwa Beng Hoa tidak akan kalah. Namun dia khawatir kalau pertarungan ini berakhir dengan gugur bersama. Umpama Hei Lanja terluka lebih parah, kalau dia berhasil membunuh Hei Lanja, akhirnya dia sendiri juga akan jatuh sakit cukup parah. Pertempuran ini sudah mencapai babak yang menentukan, jelas kelihatan bahwa Hei Lanja sudah mengembangkan seluruh kemampuannya, tenaganya sudah hampir habis, apakah Beng Hoa kuat melawan sehingga keduanya tidak sampai gugur bersama? Sebelum mencapai detik-detik yang menentukan, Kim Tio Kliu tidak berani mendahului memberikan penilaiannya. Tidak sedikit ahli silat di tengah hadirin, semuapun sudah menilai demikian semua menonton dengan tegang dan berkeringat dingin. Terutama murid-murid Kong Tong Pei, kalau Beng Hoa tidak berhasil membunuh Hei Lanja, terpaksa mereka akan mengawasi musuh pembunuh Giyok Haiti yang lo pergi tanpa boleh bertindak kepadanya. Maka mereka mengharap Chiang Bun mereka yang baru yaitu Tan K.H.U. Seng lekas kembali. Tapi yang ditunggu justru tak kunjung tiba. Saat itu Tan K.H.U. Seng sedang mencari jejak boh lecu, menurut arah lengking suitan tadi dia terus berlari bagai terbang ke tempat yang paling berbahaya di daerah Kong Tong San, yaitu Toan Hun Gwe, atau Ngarai Putus Sukma. Dari atas Ngarai memandang ke bawah, lapat-lapat dilihatnya tiga bayangan orang, satu di antaranya jelas adalah Sin Jit Niu. Tan K.H.U. Seng melenggong, aneh, perempuan jahat itu terluka parah, bagaimana bisa lari secepat ini waktu dia melihat lebih tegas, ternyata Sin Jit Niu lari di papah dua orang di kiri kanan. Gin Kang kedua orang yang memapahnya jelas tidak rendah, hanya sekejap, bayangan mereka sudah samar-samar tinggal setitik kecil saja, sekejap lagi sudah lenyap dari pandangan mata. Sin Jit Niu adalah musuh pembunuh burunya, kini Tong Bing Chu yang bersekongkol dengan dia sudah mati. Hei Lan Jai yang menjadi biang keladinya sedang bertarung dengan Beng Hoa, yakin takkan. Bisa selamat, kini tinggal siluman perempuan jahat ini yang masih hidup. Sebetulnya ingin dia membekuk perempuan siluman ini, namun tugas lain yang lebih penting perlu segera dia selesaikan, maka tak sempat dia mengejar perempuan jahat itu. Makin ke depan pendengarannya menangkap deru angin dari sambaran senjata, agaknya ada orang sedang bertarung di lareng gunung sana walau tidak kelihatan siapa yang sedang bertarung, namun sudah diketahui satu di antaranya menggunakan pedang dan sedang memainkan boh gah kiam hoat, jelas dia adalah boh lecu. Lekas tan kah hauseng bersuit melengking, langkahnya secepat terbang berlari ke bawah. Maksud suitannya untuk memberitahu kepada boh lecu bahwa dia sudah datang, supaya hatinya lega dalam menghadapi musuh. Diluar dugaan akibatnya justru terbalik. Lawan yang bertarung dengan boh lecu bukan lain adalah gembong iblis besar yang kekbeng. Seperti diketahui, yang kekbeng adalah pewaris tidak langsung dari beng sintong gembong iblis nomor satu di jaman dulu, pada jaman ini hanya dia satu-satunya orang yang mampu menggunakan siulo imset keng. Walau latihannya belum mampu mencapai tingkat kesembilan seperti cikal bakal pencipta ilmu dingin jahat itu, namun latihan yapakek beng sudah mencapai tingkat kedelapan. Kalau siulo imset keng sudah diakinkan hingga tingkat kedelapan, pukulannya akan mengeluarkan deru angin yang bersuhu dingin merasuk tulang. Ginkang boh lecu cukup tinggi, kiam hoatnya juga amat mahir, sayang tenaga dalamnya setingkat di bawah lawan. Padahal untuk melawan pukulan siulo imset keng diperlukan landasan luwekang yang tangguh. Saat itu boh lecu sudah terdesak di bawah angin, mendadak dia mendengar sui tantan kaha useng, hatinya kaget dan girang, padahal dalam pertarungan seperti itu memerlukan ketenangan, tidak boleh memecah perhatian. Waktu itu dia tengah mengerahkan tenaga menahan suhu dingin, begitu dia merasa girang, seketika dia bergidik kedinginan, hingga tusukan pedangnya miring menusuk tonggak batu. Mumpung ada kesempatan yang kek beng langsung mencengkeram tulang pundaknya, tanpa pikir boh lecu menggunakan kelincahan tubuhnya berjumpalitan ke belakang, namun dia lupa atau tidak memperhatikan bahwa di belakangnya adalah jurang yang tidak kelihatan dasarnya, saat itu dia sudah berdiri tak jauh dari bibir jurang. Begitu boh lecu bersalto ke belakang, tubuhnya langsung jatuh ke bawah, mendadak terasa tubuh yang sudah meluncur ke bawah menjadi enteng seperti dijinjing orang, ternyata tangannya sudah teraih dan terpegang kencang oleh Tan K.H.U. Seng. Menolong orang sambil menyerang dilancarkan bersama. Tan K.H.U. Seng mengulurkan tangan kanannya meraih dan menarik boh lecu sementara pedang dia pindah ke tangan kiri menusuk tenggorokan yang kek beng yang menubruk maju dengan jurus pehun siktian, menatap mega menyetir kilat. Penaga tusukan tangan kiri memang tidak sekokoh tangan kanan, namun gerakannya yang berlawanan dengan kebiasaannya justru lebih lihai dan sulit ditanggapi. Seketika yang kek beng sadar bahwa lawan melancarkan Coh Jiu Kiam Hoat, secara refleks dia bertelit ke kiri, itu berarti dia mengantar tubuhnya untuk ditusuk pedang lawan. Terang baju di depan dadanya tertusuk berlubang dan sobek memanjang. Untung Tan K.H.U. Seng harus menggunakan tenaga yang sama untuk menarik boh lecu, sehingga tenaga tusukan pedang kirinya menjadi lebih lemah, kalau tidak tentu dada yang kek beng sudah berlubang. Kejadian teramat cepat, begitu menarik boh lecu, langsung Tan K.H.U. Seng mendorongnya perlahan ke samping. Dalam sekejap itu, tiga pihak sama-sama mencucurkan keringat dingin. Boh lecu dan yang kek beng sama-sama lolos dari renggutan el maut, demikian pula Tan K.H.U. Seng setelah menolong boh lecu baru hatinya terkejut, kalau dia terlambat sedikit akibatnya tak berani dibayangkan. Yang kek beng tahu, tadi Tan K.H.U. Seng sedang bergebrak dengan Hei Lanja, mimpi pun tak pernah menduga bahwa dia muncul di sini. Terpaksa dia mengeraskan kepala membentak. Kalian boleh maju bersama, biar aku adu jiwa dengan kalian. Tan K.H.U. Seng menjengek, Seperti engkau, aku pun sudah bertempur satu babak, jadi tiada yang memungut keuntungan. Asal kau mampu menang sejurus atau setengah jurus, kau boleh hanya dari hadapanku, dia tidak akan merintangi engkau. Bagus, bentak yang kek beng, kau sendiri yang bilang, di tengah bentakannya, kedua telapak tangan menggempur, begitu menyedang langsung dia mengerahkan Siulo Imset Keng. Serangan bagus bentak Tan K.H.U. Seng. Dalam dua patah kata yang dilontarkan, pedangnya sudah menusuk 36 kali, betapa cepat gerak pedangnya, melebih sambaran kilat. Dulu mereka pernah bertempur dua kali, walau dua kali pertarungan itu yang kek beng selalu dikalahkan oleh Tan K.H.U. Seng, tapi Tan K.H.U. Seng juga jari menghadapi Siulo Imset Keng lawan. Tapi kali ini sudah berbeda. Ternyata Siulo Imset Keng seperti juga Jitset Chiang, setiap pukulannya selalu menguras tenaga dengan Siulo Imset Keng tadi yang kek beng berusaha menangkap boh lecu hidup-hidup untuk Sandra. Mengerahkan Siulo Imset Keng sampai tingkat kedelapan, tenaganya sudah banyak dikeluarkan. Demikian juga Tan K.H.U. Seng sudah bertempur dengan Hei Lanja, tapi Hei Lanja belum menggunakan Jitset Chiang menghadapi dirinya, maka bekal lewekangnya sekarang sudah jelas lebih unggul sedikit dari yang kek beng. Di samping itu, sudah tiga tahun lamanya sejak terakhir kali mereka bentrok selama tiga tahun ini, Tan K.H.U. Senggiat memperdalam lewekangnya, demikian juga yang kek beng memperoleh sedikit kemajuan, namun apa yang dicapai jelas tidak sebanding dengan lawan. Adanya kedua sebab ini, satu maju yang lain mundur, maka untuk menghadapi Siulo Imset Keng bagi Tan. K.H.U. Sengg tidak banyak menghadapi kesulitan lagi, jauh lebih enteng dan tekanannya tidak seberat dulu. Belum genap seratus jurus, keadaan yang kek beng sudah terdesak tak mampu balas menyerang. Keret hawa pedang Tan K.H.U. Sengg laksana biang lala menuding lurus tulang pundak yang kek beng. Karena tak mampu menangkis terpaksa yang kek beng mundur. Setiap Tan K.H.U. Sengg mendesak maju selangkah, yang kek beng mundur selangkah. Seret kembali ujung pedangnya menusuk dengan pek, hang ke anjir, mengincar tulang pundak kiri yang kek beng. Yang kek beng sudah mandi keringat, selangkah demi selangkah mundur ke bibir jurang, posisinya seperti keadaan boh lacu tadi. Tau dirinya tak kuat melawan lagi, dia luruskan kedua tangan ke bawah, bibirnya bergerak gemetar seperti ingin bicara, tapi suaranya tidak keluar. Tan K.H.U. Sengg tertawa dingin, kau juga tahu takut sekarang? Kejahatanmu kelewat takaran, di tengah jengek tawanya, ujung pedangnya tetap mengancam tulang pundak yang kek beng, sedikit disorong pastipun da orang berlubang, namun sebelum dia habis bicara tampak yang kek beng mendadak memutar tubuh terus terjun ke bawah jurang. Di luar taurnya, waktu Tan K.H.U. Sengg mengatakan kejahatanmu kelewat takaran, maksudnya hanya memunahkan kungfunya, jiwanya akan daampuni. Tan K.H.U. Sengg menghela nafas, ujarnya, sayang, sayang sekali. Bohle Chu Heran, katanya, manusia iblis yang banyak melakukan kejahatan mampus, kau bilang sayang? Yang kubuat sayang bukan manusianya, tapi Siulo Im Set Keng selanjutnya akan putus turunan. Menurut pendapatku kungfu itu sendiri tidak ada bedanya lurus atau sesat, suatu ilmu bila digunakan secara baik, maka dia juga dapat membantu kebaikan. Apapun juga Siulo Im Set Keng merupakan sejenis kungfu yang tiada taranya. Setelah berpisah delapan belas tahun, hatimu tetap jujur dan bijaksana seperti dulu, masih segar dalam ingatanku, dahulu kau pun tidak tega membunuh holok. Sekali bicara orang menyinggung kejadian delapan belas tahun yang lalu, tergerak hati Tan K.H.U. Sengg. Bohle Chu berkata, Tidak nyana delapan belas tahun kemudian, kita bertemu lagi. Terima kasih kau menolong aku sekali lagi. Aku sebaliknya lebih berterima kasih karena kau telah membebaskan aku dari fitnah. Kita pernah berdampingan menghadapi maut, buat apa bicara secara sungkan. Tapi perubahan pengalaman hidup memang sukar diramalkan. Tan K.H.U. Sengg. Apakah kau masih ingat, delapan belas tahun yang lalu, waktu kita akan berpisah, apa yang pernah kau katakan? Hangat perasaan Tan K.H.U. Sengg, katanya, ya, masih ingat, waktu itu kukira selama hidup tetap terfitnah. Pengalaman masa lalu terbayang seperti di depan mata, sudah tentu Tan K.H.U. Sengg takkan pernah melupakan detik-detik yang mesra dikala mereka akan berpisah. Seperti saat ini Bohlecu berdiri di hadapannya, dengan sorot mat mesra mengawasi dirinya bedanya. Waktu itu air mata berlinang di pelupuk matanya, bersedih karena mereka dipaksa untuk berpisah. Namun sekarang sorot matanya menampilkan rasa riang dan gembira karena hari ini mereka berkumpul lagi. Ya, namun tidak sesederhana itu rasa senang dan riangnya, dari sorot matanya malah terbetik rasa haru, perasaan tersembunyi yang mengharap dengan cemas curahan hati yang bumi. Padahal sejak 18 tahun yang lalu, dia sudah tahu maksud hati Bohlecu terhadap dirinya. Dia tahu Bohlecu segan dan tak ingin berpisah dengan dirinya, dia pun berat berpisah dengannya. Masih segar pula dalam ingatannya, waktu itu dia pernah berkata demikian, kecuali, kecuali kasus ini bisa dibikin terang, entah kapan asal duduk perkaranya dibikin jelas, kalau tidak, mungkin. Sudah suratan takdir bahwa mereka takkan hidup bersama. Sungguh tak nyana hari yang dahulu tak pernah dan tak berani mereka harapkan, ternyata terkabul hari ini. Kini menghadapi pandangan Bohlecu yang penuh cinta, Tan K.H.U. Seng menjadi terlonggong, tak tahu bagaimana harus bicara. Bohlecu mendongak mengawasinya, menunggu jawabannya. Wajah masih kelihatan pucat namun pucat yang bersemu merah. Lecu, akhirnya Tan K.H.U. Seng sadar, apakah kau masih merasa dingin? Marilah ku bantu kau untuk menahannya supaya tubuhmu tidak keracunan hawa dingin, sembari bicara dia pegang telapak tangan Bohleca. Badan Bohlecu memang masih dingin, namun hatinya justru hangat. Katanya sesaat kemudian, keadaanku sudah jauh lebih baik, kau, adakah omongan yang masih akan kau titik utarakan setelah mendapat bantuan saluran tenaga dalam Tan K.H.U. Seng, kini badannya sudah hangat dan tidak sedingin tadi. Tan K.H.U. Seng berkata perlahan, kita pulang dulu nanti bicara lebih lanjut. Sekarang kau masih ada urusan lain. Bohlecu tersentak sadar katanya, ah, ya, aku memang ceroboh, hampir saja ku rupakan. Ada persoalan apa? Apa kau melihat perempuan jahat itu? Tan K.H.U. Seng tahu perempuan jahat yang dimaksud Entusin Jit Nio, maka dia tuturkan apa yang dilihatnya tadi dari atas Toan Hung K. Bohlecu berkata, jadi ada orang membantunya melarikan diri, tak heran sukar aku menemukan dia dari gambaran yang kau tuturkan, ku rasa kedua orang itu adalah B.W.S. Sanchiko A.I. B.W.S. Sanchiko A.I. adalah dua saudara angkat, yang tua bernama Cuka Seng, adik bernama Lohang. Kedua orang ini orang-orang dari golongan sesat yang mahir menggunakan racun, namun kalau dibanding dengan Sin Jit Nio, kepandaian mereka seperti kunang-kunang dibandingkan rembulan, akan tetapi ginkang mereka cukup terkenal di kalangan Kang O. Ya benar, aku pun menduga mereka adalah B.W.S. Sanchiko A.I. Mereka memapah perempuan jahat itu, mungkin dengan tujuan minta belajar cara menggunakan racun. Ayahku terbunuh oleh racun Honjian, selama delapan belas tahun aku belum menemukan keparat itu dan menuntut balas kepadanya Sin Jit Nio adalah suci perempuan keparat itu, dari mulutnya aku ingin tahu jejak sumoainya. Tak nyana sebelum aku menemukan Sin Jit Nio, di sini aku bertemu dengan gembong iblis yang kekbeng. Kalau kau tidak datang menolong, mungkin aku sudah terjerumus ke dasar jurang. Aku juga ingin membekuk Sin Jit Nio menuntut balas kematian suhu, tapi mereka sudah lari jauh, di tengah hutan pegunungan ini susah mencari jejak mereka, lebih baik kita pulang lebih dulu. Untung kita sudah tahu siapa yang menolong dia, tidak susah kelak kita datang ke tempat kediamannya. Ada persoalan penting apa sehingga kita perlu segera pulang. Aku bergebrak setengah babak dengan Hei Lanja, setengah babak lanjutannya dilanjutkan oleh Beng Hoa. Bohlecu kaget, katanya kasuruh muridmu menghadapi Hei Lanja. Wah, kalau dia sampai mengalami sesuatu, akulah yang menjadi penyebabnya. Waktu mereka kembali ke lapangan, kebetulan saat pertempuran Beng Hoa melawan Hei Lanja mencapai detik-detik terakhir. Tampak Beng Hoa masih menggerakkan pedang hingga tercipta lingkaran demi lingkaran sinar pedang, berbagai bentuk lingkaran itu ternyata semakin lama makin lambat dan kecil. Uap putih makin tebal di atas kepala Hei Lanja, serangannya juga makin gencar. Waktu tan kahuseng tiba di pinggir gelanggang, kebetulan melihat dia menyemburkan sekumur darah pula. Bohlecu kaget, katanya berbisik, Bagaimana? Berkeringat telapak tangan tan kahuseng, dia tidak berani menjawab. Ternyata Hei Lanja mengulang penggunaan Tian Mokyat Deh Tai Hoat. Seluruh tenaga muminya sudah diakura seluruhnya. Itu berarti dia mempertaruhkan jiwa raganya untuk merebut kemenangan dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran ini usai paling ringan dia akan jatuh sakit parah, atau kemungkinan akan menjadi manusia tapah daksa. Tapi asal dia dapat mengalahkan Beng Hoa, dia akan bebas pergi, nasib selanjutnya tidak terpikir lagi olehnya. Sudah tentu tan kahuseng, Kim Tio Liu dan beberapa orang lain yang tahu maksud tujuan Hei Lanja. Apakah Beng Hoa mampu melawan gempuran terakhir Hei Lanja? Seperti juga Kim Tio Liu, tan kahuseng tidak berani meramalkan. Tanpa berkedip, sepenuh perhatian tan kahuseng memperhatikan jalannya pertempuran. Tampak garis lingkaran pedang Beng Hoa bukan saja makin lambat, juga makin kecil. Mendadak dilihatnya Beng Hoa beruntun menggaris tiga lingkaran miring dan lonjong, gerakannya boleh dikata tidak menyerupai lingkaran lagi. Sebetulnya Taishimi Kiam Hoa mengatasi aksi dengan ketenangan seperti tuan rumah menyambut sang tamu, lingkaran yang lonjong tidak menyerupai lingkaran itu justru memperlihatkan bahwa Iwakang Beng Hoa sudah makin lemah, tenaga yang ada sudah tak mampu melandasi permainan ilmu pedang tingkat tinggi. Seperti tenggelam perasaan tan kahuseng, melihat gelagatnya kalau pertempuran dilanjutkan, kemungkinan besar kedua orang yang berlagak ini akan gugur bersama. Diam-diam-diam menyesal, kenapa dirinya tidak memikirkan bahwa Hei Lanja Mahir juga menggunakan Tian Mokyat Deh Tai Hoa untuk memperbesar tenaga pukulan Jip Set Chiang untuk adu jiwa dengan Beng Hoa. Tapi menyesal sudah terlambat. Sebagai Chiang Bunjin Kongtong. Hei, janji yang sudah diucapkan sudah tentu tak boleh dijelat kembali. Keduanya bakal terluka parah sudah dapat diduga, tapi kalau situasi lebih buruk lagi, bukan mustahil tragedi yang lebih mengenaskan bisa terjadi, kedua jago yang berlagak ini gugur bersama. Tapi duel ini bukan untuk menyelesaikan pertikaian antara Beng Hoa dengan Hei Lanja saja, tapi menyangkut nama baik, gengsi dan kebesaran Kongtongpei, juga menyangkut untung rugi kaum persilatan umumnya, apakah dia kuat memikul tanggung jawab membebaskan musuh bersama kaum persilatan ini? Tan K.H.U. Seng masih bimbang, padahal detik-detik terakhir pertempuran sudah diambang mata. Akhirnya dia mengertak gigi dan berpikir, apapun yang terjadi, aku tak boleh berpeluk tangan mengorbankan jiwa Beng Hoa. Di saat dia hendak bertindak maju mengaku keunggulan musuh, mendadak didengarnya sebuah siulan nyaring laksana jeritan naga di angkasa. Siulan ini tidak keras, namun menggetarkan gunung menimbulkan gema yang mendengung keras bersahut-sahutan. Genderang telinga seluruh hadirin seperti hampir pecah oleh siulan panjang ini. Tan K.H.U. Seng amat kaget, batinnya, siapa yang memiliki iwekang setangguh ini, apakah Chiang Bun Jin Tian San Pei sendiri yang datang? Di tengah siulan yang bergema itu, tampak semangat tempur Beng Hoa menyala, beruntun dia menggerakan pedang membuat tiga lingkaran, tidak lagi serong dan lonjong, tapi sudah kelihatan bentuknya bagai lingkaran yang bulat. Rangsakan He Lanja tetap gencar dan deras, namun deru pernapasannya ternyata makin berat, belum lagi gemas siulan itu sirna orang banyak sudah mendengar deru napasnya yang kasar seperti sapi siap dijagai. Sedikit lega hati Tan K.H.U. Seng, pikirnya, masih kuat bertahan beberapa kejap lagi, kaki yang sudah maju selangkah ditariknya. Kembali. Belum lenyap gemas siulan disusul senandung seseorang dengan suara lantang berisi. Seketika bersorak hati Tan K.H.U. Seng, pikirnya, kenapa aku melupakan orang ini? Sebelum dia sempat menyambut kedatangan sang tamu, Kim T.H.U. sudah berdiri dan berkata dengan tawa lebar, Mia O.T.I. Hiap, kiranya kau, sayang kau datang agak terlambat. Pendatang yang bersiu lalu bersenandung ini bukan lain adalah ayah angkatan I.E.O. Yan adik Beng Hoa, yaitu Mia O.T.I. Yang Hong. Kim T.H.U. jelas kenal baik, dengan Tan K.H.U. Seng juga sudah belasan tahun tak pernah bertemu, berita terakhir menyatakan dia tetirah di Tian San, tak nyana mendadak dia datang di saat segenting ini. Beng Hoa sudah tahu akan kedatangannya, waktu berpisah di Tian San tempoh hari, Mia O.T.I. Yang Hong bilang akan datang melihat keramaian. Semula dia mengira Mia O.T.I. Yang Hong terbentur urusan lain di tengah jalan sehingga datang terlambat, tak nyana mendadak dia mendengar siulannya, karuan girangnya bukan main. Entah karena senang bertemu dengan sahabat ibunya, atau karena siulan itu memberi dukungan moral kepadanya, yang jelas semangat tempur Beng Hoa mendadak bertambah, tai sini kiam Hoa dimainkan secara sempurna. Mia O.T.I. Yang Hong berkata, ku rasa kedatanganku justru tepat pada waktunya, kenapa kau bilang aku datang terlambat? Inilah pertandingan babak terakhir, adegan babak pendahuluan tidak sempatkah saksikan, demikian ujar Kim Tio Kliu. Mia O.T.I. Yang Hong berkata, melihat tontonan justru adegan terakhir yang paling seru dan ramai, tidak rugi aku menyaksikan babak terakhir yang menentukan ini. Mia O.T.I. Hiap, timbrung Lui Tincu, menurut pendapatmu bagaimana akhir dari tontonan ini? Mia O.T.I. Yang Hong tertawa, sahutnya, Lui Lociampua, kau tentu menonton keramaian lebih banyak dibanding aku, pernah kau melihat tontonan yang berakhir seri dalam adegan adu kekuatan. Kim Tio Kliu beradu pandang sambil tertawa lebar dengan Mia O.T.I. Yang Hong. Mendengar ucapan Mia O.T.I. Yang Hong lega lah hati Lui Tincu dan Tanka H.U. Seng. Ternyata Siulan Mia O.T.I. Yang Hong tadi secara diam-diam telah membantu Beng Hoa, tapi kecuali Kim Tio Kliu seorang, orang lain termasuk Beng Hoa sendiri tiada yang tahu dan menyadari bantuannya yang berharga dan penting artinya. Siulan Mia O.T.I. Yang Hong ternyata menggunakan Seichu Hong yang dasyat dari aliran Buddha. Konon Padri Agung yang dulu menciptakan Seichu Hong tujuannya untuk menggetar sadar sanubarik kawanan penjahat. Mungkin penjelasan ini kedengarannya terlalu muluk dan tidak masuk akal, sementara ilmu Seichu Hong itu sendiri juga takkan bisa membedakan baik buruknya jiwa manusia, tapi orang-orang yang baik atau jahat setelah mendengar bentakan ilmu Seichu Hong, kemungkinan sekali akan memberikan reaksi yang berbeda. Pepatah berkata, kalau selama hidup tidak pernah melakukan perbuatan tercelah, tengah malam pintunya digedor orang juga tidak akan kaget dan ketakutan. Kalau orang awam yang jujur mempunyai ketetapan hati demikian, apalagi insan persilatan yang pernah meyakinkan lucikang tingkat tinggi terutama kaum pendekar. Dengan landasan iwakang ajaran Tio Tan Hong, sepenuh hati Beng Hoa menghadapi Jit Set Chiang Lawan, hatinya mantap pikiran jernih, dia mendengar siulan Mia O.T.I. Yang Hong, walaupun konsentrasinya sedikit terganggu namun itu hanya perasaan yang membangkitkan gairah hati, hak kekatnya dia tidak terganggu oleh siulan yang menggunakan seichu hong. Tapi berbeda lagi perasaan Hei Lanja, padahal dia tengah menguras sisa tenaga terakhir untuk menggempur musuh, mendadak mendengar siulan aneh ini, dadanya seperti terpukul oleh godam hawa mumi yang semula sudah dikerahkan untuk dilontarkan seketika menjadi buyar. Beng Hoa tidak sadar bahwa Mia O.T. Yang Hong tengah membantu dirinya, tapi dalam hati dia berpikir, Mia O.T.I. Hiap adalah orang pertama yang memberi petunjuk kepadaku tentang intisari ilmu pedang yang sejati, sekarang dia sengaja datang untuk memberi dorongan semangat kepadaku, jangan aku membuatnya kecewa, karena gairah tempurnya menyala, gerakan pedangnya pun lebih mantap dan lancar. Walau permainan kelihatan tetap lambat tapi sudah kembali kokoh dan kuat, seluruh serangan Hei Lanja yang gencar itu berhasil dia bendung di luar lingkaran sinar pedangnya. Mendadak Hei Lanja menggerung keras, suaranya seperti jeritan binatang buas yang terluka, di tengah gerungan gusarnya itu dia pentang kedua lengan dengan cakar jarinya yang siap menerkam, melonjak tinggi dua tombak menerkam ke arah Beng Hoa. Lingkaran para penonton memang mengikuti jalannya pertempuran yang kian sengit, terus bergerak dan berubah makin mundur dan lingkaran pun makin besar. Tapi mereka yang menonton di garis paling depan tetap merasakan damparan angin pukulan yang dilontarkan Hei Lanja. Dalam kejap itu pula, gerak pedang Beng Hoa yang lamban itu mendadak berubah cepat, lingkaran demi lingkaran sinar pedang berputar bagai kilat cepatnya, sehingga penonton silau dibuatnya. Entah tusukan pedangnya mengenai Hei Lanja. Sebelum melihat jelas, tampak kedua orang yang baku hantam itu mendadak mundur berpisah. Teng selarik sinar biang lala melambung ke angkasa, pedang pusaka Beng Hoa ternyata menjelat terbang dari tangannya. Melihat pedang Beng Hoa terpukul jatuh oleh Hei Lanja, hadirin tiada yang tak tersirap darahnya. Lui Tin Chu juga ikut menjerit kaget. Miaw Tiang Hang sebaliknya bergelak tawa, serunya, bagus sekali. Beng Si Heng, jurus yang kau lancarkan ini betul-betul telah berhasil menyelami inti sari dari kemurnian ilmu pedang sejati. Sementara hadirin masih khawatir Hei Lanja akan meneruskan seragapannya terhadap Beng Hoa. Hei Lanja hanya berdiri kaku seperti mayat, berdiri di tempatnya semula tanpa bergerak. Tampak darah mulai merembes keluar dari hidung, metu dan telinganya menyusul mulut terbuka, darah pun menyembur bagai air. Hadirin masih terbelalak, semua mengira Hei Lanja akan melontarkan Tian Mokyat Deh Tai Hoa pula. Tapi di tengah ketegangan itulah tampak tubuh Hei Lanja mulai bergerak doyong ke depan dan beruk, robohlah dia. Setelah mendengar suara berdebuk itulah baru hadirin menghela nafas lega. Sesaat suasana masih hening, mendadak pecahlah tepuk sorak yang gegap gempita menyambut kemenangan Beng Hoa yang gilang-gemilang, memberi tepuk sorak pada pendekar muda yang berhasil mengalahkan jago nomor satu, musuh debu yutan. Kalau tanka hauseng yang mengalahkan Hei Lanja, walau orang banyak merasa senang, mungkin sambutan sorak-sorai tidak akan sehebat dan seramai ini. Menyaksikan Hei Lanja roboh terkapar di depannya, wajah Beng Hoa dihiasi senyum lebar. Tapi kedua kakinya seperti tak menurut perintah lagi, dia ingin maju memapak kedatangan sang guru, ternyata kakinya tak mampu berjalan. Ternyata gempuran Hei Lanja terakhir merupakan tumpuan seluruh kekuatan latihan selama hidupnya, walau keadaannya sudah payah, Beng Hoa tetap merasakan akibatnya. Setelah bentrokan terakhir ini, Hei Lanja memang mati kehabisan tenaga, namun Beng Hoa sendiri juga lemas lunglai. Pedang Beng Hoa yang mencela terbang itu sudah ditangkap oleh Kim Tiok Liu. Bersama Miao Tiang Hong, begitu melihat pertempuran sudah menunjukkan kalah dan menang, tanpa berjanji. Mereka memburu ke arah Beng Hoa. Hoa Ji, sungguh hebat perjuanganmu, Kim Tiok Liu mengembalikan pedangnya ke dalam serangkanya lalu menggenggam tangan kanannya. Miao Heng Hang di sebelah sana, dia juga menggenggam tangan kiri Beng Hoa. Gabungan tenaga dua jago kosen membantunya mengekang hawa mumi dalam tubuhnya yang berhentakan, dalam sekejap Beng Hoa sudah dapat menghimpun tenaga ke dalam pusar, sehingga semangatnya pulih dalam sekejap. Sementara itu kedua guru Beng Hoa, Tuan Siu Si dan Tan Kha Useng sudah mendekat di hadapannya. Bagaimana keadaan Hoa Ji tanya Tan Kha Useng khawatir? Kim Tiok Liu tertawa, katanya, Ku ucapkan selamat kepadamu yang mendidik murid sebaik ini. Luwekang Hoa Ji jauh lebih tinggi dari penilaian ku semula. Semula aku agak khawatir dia akan gugur bersama dengan Helanja, sekarang tidak usah khawatir lagi. Lega hak titan Kha Useng, lekas dia mengucap terima kasih kepada Kim Tiok Liu dan Mia O Tiang Hong. Sebagai tokoh silat kawakan sudah tentu dia tahu kalau kedua jago kosen ini telah membantu Beng Hoa memulihkan tenaga dan semangat. Kalau tidak, selanjutnya Beng Hoa pasti akan jatuh sakit. Kim Tiok Liu tertawa, katanya, Sebetulnya aku tidak membantu apa-apa terhadap muridmu, bantuan Mia O Tai Hiap justru amat besar artinya, tanpa dia membantu dengan Sei Chu Hong, mungkin Hoa Ji akan mengalami sedikit cedera. Beng Hoa baru insaf bahwa Syulan Mia O Tiang Hong tadi ternyata punya daya guna yang luar biasa. Tan Kha Useng juga amat menyesal bahwa pengetahuan ilmu silatnya amat terbatas, kenapa tidak tahu bahwa Sei Chu Hong ternyata mempunyai daya guna yang begitu hebat. Guru satu murid kembali mengucapkan terima kasih kepada Mia O Tiang Hong. Mia O Tiang Hong tertawa, Ujarnya, Kalian tidak tahu, bantuanku yang kecil artinya ini sebetulnya belum setimpal menebus kesalahanku dulu, mimik tawanya kelihatan agak tawar dan sedih. Tan Kha Useng melenggong, katanya, Kenapa demikian? Ayahnya adalah teman baikku, tapi pernah aku salah paham padanya, memaksanya bergebrak dengan aku pula. Maksudmu waktu berada di Siaw Kim Juankah salah paham menyangka dia cakar alap-palap? Tanya Tan Kha Useng. Betul, Sahut Mia O Tiang Hong, siapanya na orang yang kusangka cakar alap-palap, hari ini justru membunuh pentolan cakar alap-alap. Kim Tiok Liu bergelak tawa, katanya, jadi kau menyesali kejadian masa lalu. Patah tumbuh hilang berganti, generasi tua memang pantas diganti generasi muda, angkatan muda harus lebih hunggul dari angkatan tua. Memang Mia O Tiang Hong terkenang masa lalu. 12 tahun yang lampau, dia pernah seperti keadaan Beng Hoa sekarang, berdual dengan komanden Gilim Kun masa itu yang bernama Pak Kiong Bong, akhirnya keduanya roboh terkapar dengan luka parah. Kalau waktu itu dia tidak ditolong Hun Chilo, ibu Beng Hoa, yang menyedot racun dalam tubuhnya waktu itu, tentu dia sudah meninggal, baka kelana buwana. Hun Chilo menyembuhkan luka-lukanya, namun dia justru mengorbankan jiwa sendiri. Tapi bukan hanya soal ini yang dia sesalkan, dia pun teringat kepada Beng Goan Chow, kawan seperjuangannya dulu, terkenang pula kepada Hun Chilo yang menjadi teman karibnya di masa mudanya dulu. Kini berhadapan dengan putera mereka yang sudah dewasa dan mencapai puncak gemilang sungguh hatinya amat kegembira dan terharu. Jika Long Hun Chilo di alam baka tahu puterannya sekarang sudah terkenal di seluruh dunia, dia akan tenteram di alam baka, demikian batinnya. Mia O Tiang Hong menggandeng tangan Beng Hoa, katanya tertawa, Siu Si Heng, Tan Heng, kalian berhasil mendidik murid sebaik ini, sungguh aku menjadi iri, senang tapi juga khawatir. Apa yang kau khawatirkan? Tanya Toan Siu Si. Ma O Tiang Hong berkata dengan tertawa, yang ku khawatirkan adalah Seng Adik Lak tidak dapat menandingi Seng Neng Koh, di hadapan kalian, tak bisa tidak aku akan menyesal, maklum dia adalah ayah angkat Ten Ye O Yan, dialah yang akan bertanggung jawab mendidik N Ye O Yan menjadi tunas harapan bangsa bersama Teng King Tian. Tan Kha U Seng tertawa, katanya, sebetulnya yang harus khawatir adalah aku, tapi aku tidak perlu merisaukan hal ini. Andai kata sepuluh tahun kemudian, Seng Neng Koh dikalahkan oleh adiknya, baru aku betul-betul merasa girang. Oh, ya, jangan kita berkelakar saja, kali ini kau datang dari Tian San, apakah Teng Chiang Bun ada titip pesan? Miao Tiang Hong berkata, Teng Chiang Bun sudah menjelaskan kasus yang menimpa dirimu kepadaku, dia amat memperhatikan nasibmu, semoga kasusmu cepat beres dan kau tidak terfitnah secara penasaran, soal lain dia tidak menyinggung. Tan Kha U Seng berkata, berkat bantuan para sahabat dan perhatian para bulim Chiang Pua, sungguh aku amat berterima kasih, syukurlah kasusku ini telah dibikin terang. Miao Tiang Hong berkata pula, terhadapmu tiada persoalan yang kubicarakan, tapi terhadap muridmu aku akan memberitahu berita baik kepadanya. Lekas Beng Ho A bertanya tentang kabar baik apa. Miao Tiang Hong berpikir sejenak, lalu katanya, marilah kita kembali ke Jing Haikon dulu. Kim Tio Kliut tahu orang sungkan bicara di hadapan orang banyak, maka dia berkata, betul, Tan Kha U Seng baru menjabat Chiang Bun, banyak urusan yang harus dia bereskan, setelah tugas dan kewajibannya dibereskan belum terlambat kita bicara lagi. Setiba mereka di Jing Haikon, hari sudah menjelang maghrib, sebagian besar para undangan sudah pamit pulang, namun yang tetap tinggal juga tidak sedikit sehingga suasana cukup ramai. Ratusan meja perjamuan disediakan dalam Jing Haikon untuk merayakan kemenangan Tan Kha U Seng. Hadirin berduyun-duyun mengaturkan arak kepada Tan Kha U Seng, hingga perjamuan berlangsung sampai tengah malam. Saking amai dan banyak minum arak Tan Kha U Seng sampai pening kepalanya. Setelah perjamuan usai baru Tan Kha U Seng teringat, kenapa sejak tadi tidak kelihatan bayangan Boh Lecu? Karena tamu yang menghadiri perjamuan terlalu banyak sampai berjubel, tak sempat Tan Kha U Seng memperhatikan apakah Boh Lecu hadir dalam perjamuan. Tamu-tamu yang menginap sudah diantar oleh murid-murid Kong Tong Pei untuk beristirahat di kamar-kamar yang tersedia, barulah Tan Kha U Seng sempat bercengkerama pula dengan Kim Tiok Liu, Mia O Tiang Hong dan lain-lain teman lama. Ho Aji, kata Mia O Tiang Hong, ada berita gembira yang perlu ku sampaikan kepada kau. Lohai sudah menjabat sebagai ketua umum dari para ketua suku minoritas Wijior. Demikian pula puterinya Lomana sudah menentukan hari pernikahannya dengan Santala. Mereka mengharapkan kehadiranmu dalam pesta pernikahan mereka. Beng Ho A bertanya, kapan hari pernikahan mereka? Kabarnya di saat bulan Purnama, bulan depan, pesta pernikahan akan dirayakan bersama dengan perayaan Jagal Kambring. Menurut adat suku Wigior, perayaan Jagal Kambing diadakan setiap tahun satu kali. Perayaan Jagal Kambing yang pernah mereka adakan untuk periode tahun ini belum ada setengah tahun, kenapa akan dirayakan lagi demikian tanya Beng Ho A. Benar, perayaan Jagal Kambing kali ini memang sengaja dirayakan untuk menyambut penobatan Lohai sebagai ketua mereka, sekaligus untuk meramaikan pesta pernikahan putri tunggalnya. Loh Mana adalah gadis tercantik dari suku Wigior, demikian pula Santala adalah pemuda perkasa nomor satu dari suku mereka, maka anak-anak muda mereka sudah mempersiapkan diri untuk memeriahkan pesta pernikahan itu. Tapi yang benar bagi mereka sekaligus menambah kesempatan untuk kepentingan muda. Mudi itu sendiri. Kim Biki tidak tahu adat istiadat suku Wigior, maka dia bertanya, apa yang dinamakan pertemuan Jagal Kambing? Kenapa muda-mudi mendapat kesempatan dalam pesta besar itu? Miaw Tiang Hang tertawa, lalu menjelaskan, itulah kesempatan para pemuda untuk menyatakan rasa cintanya kepada gadis-gadis yang mereka punya, kalau kau ingin tahu seluk-beluknya boleh kau tanya kepada Beng Hoa. Lohai pernah bilang kepadaku, tempoh hari waktu Beng Hoa berada di tempat kediaman mereka, kebetulan juga diadakan pertemuan Jagal Kambing itu, Beng Hoa malah pernah berjanji kepada mereka, pada pesta Jagal Kambing tahun yang akan datang dia pun akan membawa kau ikut serta. Merah muka Kim Biki, jengeknya, paman Miaw, kau sembarang omong, aku tidak percaya. Mereka toh tidak kenal aku, mana mungkin Hoa kau menyinggung diriku? Kalau tidak percaya, boleh kau tanya engkau Hoamu, goda Miaw Tiang Hang tertawa. Beng Hoa menjadi kikuk, tapi dia tidak biasa berbohong, terpaksa menjelaskan, soalnya mereka berkelakar dan menggoda serta memaksa aku, mereka menuntut supaya aku membawa gadis pujaanku. Nah betul tidak, masih kau bilang lidahku cerewet, olok Miaw Tiang Hang tertawa. Beng Hoa bilang akan membawa gadis pujaannya, yang akan dibawa kau. Merah muka Kim Biki, katanya, paman Miaw selalu menggoda anak muda, awas nanti ku balas. Lekas Kim Tiok Liu menimbrung, Sudahlah, soal ini sudah dibicarakan, sekarang marilah kita bicara persoalan yang lebih penting. Maka Miaw Tiang Hang berkata, Ho Aji, kali ini aku tidak berkelakar, pertama kau adalah sahabat baik, kedua memang kita perlu mengingat persaudaraan dengan suku Wigior, entah untuk kepentingan pribadi atau untuk keperluan umum, kau memang pantas menghadiri perjamuan pernikahan Santala dengan Lomana. Ya, betul, aku memang harus menghadirinya, tapi, tanda petik, ada persoalan tanya Miaw Tiang Hang. Waktunya amat mendesak, mungkin aku tak bisa hadir pada waktunya, ujar Beng Hoa. Pernikahan mereka akan diadakan tanggal 15 bulan 8, hari ini baru tanggal 8, jadi masih sebulan 7 hari. Dalam jangka 37 hari jarak antara Kongtong Sari hingga Sinki yang bagi orang biasa memang tak mungkin ditempuh, tapi seorang yang memiliki kepandaian silat bisa. Beng Hoa mengunjuk sikap serba susah, katanya, Kali ini aku mendapat tugas membantu Uti Tai Hiap, kini tugasku sudah selesai, sepantasnya aku kembali memberi laporan kepada Leng Tauling dan menghadap kepada ayah, jadi menurut rencananya, besok juga akan berangkat pulang dulu ke Jik Tatbok baru berangkat ke Sinki yang. Kalau menurut perjalanannya ini, dalam jangka waktu 37 hari memang tidak mungkin menempuh 2 tujuan. Miao Tiang Hang tertawa, katanya, yang menyuruh kau pergi ke Sinki yang menghadiri pesta pernikahan itu justru ayahmu. Demikian pula Leng Tauling juga sudah setuju. Beng Hoa berjingkrak girang, katanya, jadi Paman Miao sudah bertemu dengan ayah. Benar, aku sudah pergi ke Jik Tatbok baru belok kemari, demikian sahut Miao Tiang Hang. Menurut laporan yang mereka terima, pasukan kerajaan kemungkinan besar akan meluruk ke Sinki yang lebih dulu, dengan kera memancing, menghasut dan menekan sekaligus, untuk memaksa dan mengancam seluruh suku bangsa minoritas dari Sinki yang membantu kerajaan mengepung Laskar Gerilia. Umpama tidak akan memaksa mereka mengerahkan pasukannya, juga akan memutus bantuan mereka terhadap Laskar Gerilia. Coba, keji tidak rencana mereka? Beng Hoa kaget, katanya, rencana mereka memang keji, tapi 18 suku bangsa yang ada di Sinki yang sudah ada 15 suku bangsa yang berserikat dengan Laskar Gerilia. Belum tentu rencana kerajaan bisa terlaksana. Miao Tiang Hang berkata lebih lanjut, di antara sekian banyak suku minoritas di Sinki yang, suku Ui Giyor termasuk yang paling perkasa dan suka perang. Lohai yang menjadi ketua mereka juga sudah bertekad untuk melawan dan menolak rencana mereka. Pepatah ada bilang, Ular tanpa kepala takkan bisa menggigit. Untuk menyatukan suku minoritas di Sinki yang melawan kerajaan, harus mempunyai seorang pemimpin besar yang berwibawa, calon pemimpin mereka yang paling cocok adalah Lohai. Beng Hoa berkata, bukan saja Lohai punya wibawa besar dalam suku Ui Giyor, dalam pandangan suku minoritas lain di Sinki yang beliau juga cukup disegani. Kecuali kepala-kepala suku itu tidak mau melawan penjajahan, kalau tidak yakin sembilan di antara sepuluh pasti akan memilih Lohai sebagai bengcu mereka. Menurut rencana pihak Laskar Gerilia, akan diutus satu orang untuk memberi kabar kepada Lohai. Orang ini juga ditugaskan membantu di sana untuk merencanakan perlawanan terhadap serbuan pasukan kerajaan. Tapi mereka sukar menemukan calon pilihannya, belakangan ku ceritakan kepada mereka bahwa kau mempunyai hubungan dan ikatan erat dengan Lohai, maka ayahmu dan Leng Tauling setuju dan mengutusmu sebagai duta dari Laskar Gerilia memikul tugas berat ini. Tentang keadaan adikmu, pengalamanmu di Tian San, sudah ku sampaikan kepada ayahmu, kau boleh lega hati berangkat menunaikan tugas baru ini, jadi tak usah pulang dulu ke Jiktatbok lagi. Lega dan senang hati Beng Hoa, langsung dia menerima tugas mulia ini, besok berangkat. Bagus, sekarang tiba saat ku beristirahat, kata Miao Tiang Hong. Lalu dia berpamitan. Mendadak Toan Syu Syi berkata, Miao Heng, maaf, kau tunggu sebentar, ada persoalan ingin aku tanya kepadamu. Persoalan apa katakan saja, ucap Miao Tiang Hong. Dalam hati dia sudah mereka soal apa yang akan ditanyakan oleh Toan Syu Syi. Toan Syu Syi bertanya, aku punya seorang keponakan bernama Kiam Cheng, sudah lama tidak ku dengar kabar beritanya, baru belakangan ini aku mendapat kabar, katanya tahun lalu dia berguru kepada Teng Chiang Bundi Tian San, apa betul? Betul, dia menjadi murid penutup dari Bu Seng Tai, salah seorang Tiang Lo Tian San Pei, sahut Miao Tiang Hong. Toan Syu Syi tampak senang, katanya, keponakanku itu suka agulkan diri dan ugal-ugalan, sayang punya sifat tidak jujur dan bermuka-muka. Selama ini aku khawatir dia tersesat jalan, kini ku dengar dia sudah memperoleh guru bijaksana, syukur dan legalah hatiku. Di Tian San apakah kau melihatnya? Entah bagaimana keadaannya? Soal ini, kau tanya muridmu saja dia lebih jelas dari aku, sahut Miao Tiang Hong. Diam-diam Kim Biki memberi kedipan matuk kepada ayahnya. Tergerak hati Kim Tiok Liu, batinnya, mungkin Miao Tiang Hong sungkan bicara, dia juga menduga puterinya ada urusan yang ingin dibicarakan dengan dirinya, maka dah menimrung, malam telah larut, Ho Aji besok akan berangkat, marilah kita beristirahat saja, biar mereka guru dan murid berbincang-bincang sendiri, bersama Miao Tiang Hong, mereka bertiga lantas mengundurkan diri. Setelah mereka pergi baru Toan Syu Si merasa curiga, katanya kepada Beng Ho A, bagaimana perbuatan Kiam Cheng selama di Tian San, Ho Aji, jangan kau mengelabdomi aku. Beng Ho A agak bimbang, akhirnya dia mengambil keputusan bicara sejujurnya, suhu, setelah Ho Aji jelaskan ku harap kau orang tua tidak marah. Memangnya kau harus bicara sebenarnya, katakan saja aku tidak akan marah. Sudah tentu Beng Ho A tidak berani bercerita secara lengkap perbuatan Toan Kiam Cheng selama ini, namun cerita ringkasnya itu sudah cukup membuat Toan Syu Si melotot gusar, gemas dan menyesal. Sungguh tak pernah ku sangka binatang itu sudah sebejat itu. Ho Aji kenapa tidak kau bunuh dia saja, sungguh, sungguh menjengkelkan. Setelah amarah gurunya reda, baru Beng Ho A berkata, ku rasa watak Toan Toa Ko tidak seburuk yang suhu duga, dia bergaul dengan orang jahat dan tertular berbuat jahat hingga tersesat. Untung usianya masih muda, masih ada harapan untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam sekejap itu wajah Toan Syu Si seperti bertambah tua 10 tahun, katanya Lesu, Ho Aji, kau memang berhati bajik, padahal perbuatan binatang itu sudah keterlaluan, untuk kembali ke jalan benarku rasa tidak mungkin lagi. Setelah menghela nafas, dia berkata lebih lanjut, tapi akulah yang harus disalahkan. Dulu aku minggat dari keluarga, tidak pemah mendidik keponakanku itu dengan baik. Belakangan sudah kulihat sifat-sifatnya yang kurang baik, maka tidak pernah aku mengajarkan silat kepadanya. Mungkin karena dia tidak memperoleh apa yang diaharapkan sehingga dia tersesat bergaul dengan orang jahat. A.I, hanya dia satu-satunya keturunan marga Toan kami, sekarang dia sudah berubah sebejat itu, meski tidak berbakti aku pun menyesal dan malu pada leluhur kami. Perlu diketahui, karena suatu tragedi di masa mudanya dulu sehingga Toan Syu Syi memutuskan untuk tidak akan menikah selama hidup, maka keturunan keluarga Toan mereka hanya dia percayakan kepada Toan Kiam Cheng untuk meneruskannya. Tan K.H.U. Seng dan Beng Hoa tahu isi hatinya, Beng Hoa memang lugu dan rikuh, dia kehabisan akal untuk menghibur gurunya. Apa yang dikatakan Hoa Ji barusan memang tidak salah, keponakanmu memang tersesat oleh pengaruh luar, kita wajib menolongnya. Perasaan Toan Syu Syi sudah lebih longgar, katanya, binatang itu sudah bertindak kelewat batas, yakin dia tidak akan berani pulang. Karena tiada tempat berteduh, kemungkinan dia masih bersembunyi di luar perbatasan. Hoa Ji, perjalananmu ke Sinti yang kali ini bila kau bertemu dengan dia, aku mohon kau lakukan satu hal untukku. Suhu terlalu berat kata, ada pesan apa silakan perintah saja, murid mana berani menolak kehendak suhu. Kalau kau bertemu dengan dia, ku harap kau pandang mukaku, punahkanlah ilmu silatnya dan ampuni jiwanya. Memunahkan kungfunya seru benghoa kaget. Hoa Ji, ujar Toan Syu Syi, aku tahu kau baik hati dan bajik, tapi menilai kejahatannya, aku hanya mohon kau mengampuni jiwanya, ku rasa aku terlalu egois membelanya. Menurut undang-undang keluarga Toan kami, sebetulnya anak cucu dilarang belajar silat, kalau dia tidak memiliki kungfu mungkin malah bisa hidup baik, mewarisi peninggalan leluhur, menjadi putra berbakti seperti yang diharapkan ayahnya dulu, nadanya terasa amat tertekan dan sedih. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Toan Syu Syi amat kecewa dan putus harapan terhadap keponakannya yang satu ini. Walau dia tidak setuju pendapat Seng Lengkoh, ayah Toan Kiam Cheng, terpaksa sekarang dia mengharap keponakannya itu menjadi manusia biasa saja. Setelah benghoa mengundurkan diri, mendadak Toan Syu Syi berkata, Tan Heng, nona boh ada berapa patah kata supaya ku sampaikan kepadamu. Tan Kha U Seng melenggong sejenak, serunya, dia, dia sudah pergi? Jangan kau bersedih, Sebetulnya masih ada kesempatan dan belum terlambat bagimu, kali ini kalian bisa bertemu dan berkumpul lagi setelah berpisah sekian lama, semoga kau tidak mengulang kesalahan lama lagi. Lecu, apa yang dia katakan kepadamu? Dia minta maaf kepadamu karena pergi tanpa pamit, kenapa dia berbuat demikian? Dia harus menuntut balas kematian ayahnya, langkah pertama dia harus mengejar BWS Nji Khoai, merebut dan membekuk Sin Jip Nio yang jatuh di tangan mereka. Aku sudah berjanji padanya untuk membantu dia menuntut balas. Dia pikir kau baru menjabat Chiang Bun, banyak urusan yang harus kau kerjakan. Tapi menurut pendapatku, sebab utama ku rasa bukan lantaran alasan ini. Tan Kha U Seng diam saja, dia menenggak arak secangkir demi secangkir. Aku ini orang yang sudah kenyang dalam pengalaman hidup seperti ini, ku kira dia panah menyinggung persoalan lama kepadamu, namun kau belum memberi pernyataan secara tegas kepadanya. Tan Kha U Seng menghela nafas, katanya menunduk, apakah dia belum memahami isi hatiku? Dia sudah menunggu 18 tahun, kau tidak mau bicara terus terang supaya dimengerti olehnya, tak heran kalau dia merasa kecewa. Setelah mengalami banyak kerintangan, mungkin rasa khawatirku memang berlebihan. Apalagi 18 tahun sudah lampau, dan usia kami juga tidak muda lagi. Toan Syuyusi tertawa geli, katanya, kau baru berusia. Empat puluhan, nona boh belum kena empat puluh, justru saat-saatnya puber kedua, kenapa bilang sudah tua? Kasusmu kini sudah menjadi terang, lalu apa pula yang masih kau khawatirkan? Sebetulnya asal kalian sama-sama saling cinta dengan bumi, umpama ada sementara orang yang tidak tahu persoalannya menyiarkan desas-desus juga tidak perlu digubris. Tan Kha U Seng seperti menyingkap kabut hatinya, katanya tegas, ucapanmu betul, aku tak boleh menyanyiakan harapannya lagi. Aku akan mencarinya. Mungkin beberapa hari lagi aku sudah bisa pergi mencarinya, dia memutuskan besok akan mencari seorang yang berbakat di antara murid-murid Kong Tong Pei untuk mewakili dirinya sebagai pejabat Ciyang Bun sementara. Lekas sekali tabir malam telah berlalu, Fajar pun menyingsing. Beng Ho A mohon diri kepada orang banyak. Kedua gurunya, Kim Tio Kliu, Kim Biki dan Mia O Tiang Hang beramai mengantarnya turun gunung, hingga sampai di Toan Hung Ke. Titik. Sebentar lagi mereka harus berpisah, maka dengan rawan Beng Ho A berkata, Kim Tai Hiap, Paman Mia O, Ji Su Hu, Sam Su Hu sampai di sini saja cukup. Kalian mengantarku, silakan kembali saja, dia tidak menyinggung nama Kim Biki, sementara matanya terus mengawasi pujaan hatinya ini. Tiba-tiba Mia O Tiang Hang tertawa, katanya, kenapa kau masih memanggil Kim Tai Hiap? Beng Ho A melongot, sorot matanya serta merta beralih ke arah Kim Tio Kliu. Dengan tersenyum Kim Tio Kliu berkata, Ho Aji, aku titip anaki kepadamu. Kali ini dia akan ikut kau menempuh perjalanan jauh, maka ku rasa hubungan kalian lebih baik diresmikan lebih dulu. Bukan saja Kim Tio Kliu merestui perjodohan mereka, malah menitipkan putrinya kepadanya untuk menempuh perjalanan bersama, karuan bukan kepala ngerasa senang Beng Ho A, saking senang dia malah berdiri menjublek. Anak bodoh, O Lok Mia O Tiang Hang tertawa, hayo berlutut dan ubah panggilanmu. Dengan gugup dan kaku Beng Ho A menekuk lutut lalu menyembah kepada Kim Tio Kliu serta memanggil, ayah. Kim Tio Kliu tertawa lebar, katanya sambil memapahnya berdiri, syukurlah aku telah menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Or iya, Paman Mia O menjadi comblang perjodohan kalian, lekas kau pun menyatakan terima kasih kepadanya. Mia O Tiang Hang tertawa, katanya, aku ini kan jadi comblang sambil lalu, jangan kasungkan kepadaku, lalu dia menjelaskan kepada Beng Ho A, waktu bertemu dengan ayahmu di Jiktatbok, aku jelaskan keadaanmu sekarang kepadanya, ayahmu lantas menyinggung perjodohanmu dengan Nona Kim. Dia sudah tahu bahwa Kim Tai Hiap diundang untuk menghadiri pertemuan di Kongtongsan ini, maka dia minta aku mewakili dia melamar puterinya untukmu. Semalam hal ini ku bicarakan dengan Kim Tai Hiap, Kim Tai Hiap segera menerima lamaran ayahmu. Sebetulnya aku harus memberitahu kepadamu lebih dulu, tapi malam sudah terlalu larut, kedua gurumu juga banyak urusan yang ingin dibicarakan dengan kau, maka aku tidak mengganggu kalian. Hingga sekarang baru sempat ku beritahu kepadamu, supaya menjadi kejutan bagaimu. Setelah Mia O Tiang Hang menjelaskan, Kim Tai Hiap menyambung, anak ki, harapanmu sudah terkabul untuk apa kau tetap berada di sampingku. Hari sudah siang, lekas kau berangkat bersama Beng Toa Komu. Merah wajah Kim Bi Ki, katanya cemberut, ayah kau juga menggoda puterimu sendiri padahal semalam suntuk dia ribut dan merengek kepada ayahnya supaya diizinkan ikut Beng Hoap pergi ke Sin Kiang. Ho A Ji, istri musti kamu ini sejak kecil sudah heilmen, terlalu binal, ku harap kau suka mengalah kepadanya. Anak ki, Beng Toa Komu adalah orang jujur, jangan kau selalu bertindak keras kepadanya. Kim Bi Ki cemberut pula, katanya, ayah selalu menyindir, coba. Tanya dia apa pernah aku berlaku kasar kepadanya. Sepasang kekasih menempuh perjalanan jauh bersama, sepanjang jalan ini sudah tentu bukan kepala ngeri yang gembira hati mereka. Hal ini tak perlu diceritakan panjang lebar. Perjalanan yang mereka tempuh lebih cepat dari kebanyakan orang, belum genap 20 hari, mereka sudah mulai memasuki wilayah Sin Kiang. Panorama di Padang Rumput jelas berbeda dengan pemandangan di Tionggoan. Kim Bi Ki amat senang menikmati udara yang cerah di sini, tiga hari setelah mereka memasuki Padang Rumput baru menemukan sebuah bukit rendah di mana terdapat sumber air mancur, airnya panas berbau belerang. Sudah lima hari mereka menempuh perjalanan, kecuali lelah, badan mereka kotor dan lusuh maka Kim Bi Ki ingin mandi di empang yang terletak di bawah sumber air mancur yang panas itu. Sementara Beng Hoa pergi memburu ayam hutan untuk dipanggang. Tapi Beng Hoa tidak berani pergi jauh, siapa tahu di tempat yang sepi ada orang lain, kan berabe kalau Kim Bi Ki yang sedang mandi ke pergok orang. Maka dia memilih suatu tempat yang dapat memandang ke sekitarnya, untuk menikmati pemandangan alam. Tempat sesepi ini, binatang liar juga sukar ditemukan, manamung titikin ada manusia, demikian batin Beng Hoa. Tak nyana baru saja berpikir begitu, mendadak dilihatnya dua titik dikejauhan bergerak di antara timbunan salju yang memutih. Walau tidak terlihat jelas, tapi Beng Hoa berani memastikan yang muncul bukan binatang tapi manusia. Hanya sekejap dua titik hitam itu makin besar dan dekat, bentuk badan dua orang sudah mulai jelas. Kelihatannya seorang Hwesio, yang lain pengemis. Bercekat hati Beng Hoa, tidak lemah ginkang kedua orang ini, lekas dia bersembunyi di belakang batu serta mendekam mendengarkan suara. Didengarnya si pengemis berkata, aku tahu di atas bukit itu ada sumber air mancur, kita bisa bermalam di sini dan membersihkan badan dengan segar dan nyaman. Hwesio berkata, dari sini menuju ke Duluan Ki harus menempuh berapa hari perjalanan logatnya terdengar kaku dan kurang fasih, jelas dia bukan Bang Sahon. Mendengar percakapan mereka, tercekat hati Beng Hoa, batinnya, Duluan Ki, bukankah itu daerah kekuasaan kepala suku Uigior yang terdahulu? Pengemis itu menjawab, masih empat hari perjalanan lagi, baiklah, karena tak perlu buru-buru menempuh perjalanan. Setelah bersusah payah di padang pasir, aku jadi ingin mandi untuk menyegarkan badan. Mendengar mereka hendak mandi di sumber air mancur, Beng Hoa kaget. Lekas dia bersiul dengan suaranya yang melengking tajam. Tadi dia sudah berjanji dengan Kim Biki, bila ada orang datang dia akan memberitahu dengan siulan. Siulan yang menjulang di angkasa seumpama dapat menyusup ke bumi, sudah tentu membuat kedua orang itu kaget. Mereka tidak tahu apakah jejak mereka sudah dilihat Beng Hoa, namun dari siulan itu mereka tahu di sini mereka akan bertemu seorang kosen yang memiliki lukang tinggi. Mungkin kedua orang ini tidak ingin diketahui Beng Hoa bahwa mereka memiliki kung fu, segera memperlambat langkah. Si pengemis malah sengaja berjalan tertatih-tatih dengan napas ngos-ngosan, langkah demi langkah memanjat ke atas bukit. Pengemis ini sudah ubanan rambut, alis dan cenggotnya, kelihatannya sudah berusia lanjut. Lereng bukit itu ditaburi salju yang licin, jadi tanpa jalanan yang dapat ditempuh. Beng Hoa tahu bahwa mereka pura-pura, namun dia khawatir bila mereka terpeleset jatuh, maka dia memburu maju bantu menariknya ke atas. Tak nyana, begitu kedua tangan mereka saling genggam, Beng Hoa ingin menariknya ke atas, mendadak terasa adanya tenaga berat yang membebani tangannya, pengemis tua ini malah hendak menyeretnya ke bawah. Untung beberapa bulan ini Beng Hoa mencapai kemajuan pesat, Lwekengnya yang tangguh sudah bukan olah-olah lihainya, cepat dia mengerahkan daya berat ribuan kati, kedua kakinya seperti tonggak yang terbenam di dalam tanah, sekali mengerahkan tenaga, akhirnya dia berhasil mengangkat pengemis itu ke atas malah. Karuan pengemis tua ini tersirap kaget, pikirnya, tak heran kedua pada risakti dari Tiantiok itu memuji kungfunnya belakangan ini tersiar luas berita di kangong, kabarnya Komandan Gilim Kun Hei Lanja mati di tangannya, ku kira kabar angin belaka, sekarang terbukti bahwa bocah ini memang luar biasa. Pengemis ini memang tidak kenal Beng Hoa, tapi Hwesyo yang seperjalanan dengan dia itu ternyata pernah melihat Beng Hoa. Tadi waktu Beng Hoa menampilkan dirinya di lareng bukit, si Hwesyo sudah memberitahu kepada si pengemis. Meski kaget namun lahirnya pengemis ini bersikap tenang, katanya dengan tawa lebar, anak muda, kau memang memiliki kepandayan yang hebat. Siapakah namamu, siapa gurumu? Boleh beritahu kepadaku sengaja dia bertanya. Agaknya dia mencoba kungfuku, demikian batin Beng Hoa. Kejadian seperti ini pernah dia alami waktu pertama kali bersuad dengan maling sakti nomor 1 KWIHW Etiyo dulu. Dia mengira pengemis ini juga ingin mempermainkan dirinya, maka sedikitpun dia tidak menaruh curiga bahwa kelakuan si pengemis tadi sengaja hendak mencelakai dirinya. Beng Hoa terus terang, dia memberitahukan namanya, lalu berkata dengan sopan, Terima kasih atas pujian Ciampuwe. Mohon tanya siapakah nama gelaran Ciampuwe? Pengemis itu bergelak tawa, katanya, Oh, jadi kau inilah Beng. Hoa, Beng Sioh Hiap yang mulai menonjol di Kangou dua tahun terakhir ini, sudah lama aku mendengar namamu, memang tidak bernama kosong. Aku ini sudah tua, tak berguna aku si Ciong bernama Bu Ipng. Sesuai arti namaku, aku ini sudah tua, tidak berguna. Beng Hoa menduga orang tidak menyebut nama aslinya, namun kaum persilatan tidak jarang yang menyembunyikan nama dan asal usulnya. Maka dia berkata, Locian Pwe berkelakar, Mohon tanya siapakah Tai Su ini? Tanda petik. Hwesyo yang datang bersama pengemis ini hitam, hidung besar, metu cekung, sekali pandang pun tahu kalau dia bukan orang Han. Pengemis lantas menjelaskan, padri ini adalah Tai Hu Hoa At Su datang dari Tiantiok, lalu dia bicara casciscus dengan si Hwesyo dalam bahasa India, lagaknya memperkenalkan Beng Hoa kepadanya. Mau tidak mau Beng Hoa menjadi heran, tadi dia sendiri mendengar padri ini bisa berbahasa Han, kenapa sekarang si pengemis bicara bahasa India dengan dia? Kini dia amat-amat titai Hu Hoa At Su ini, tiba-tiba terasa olehnya seperti pemah melihatnya. Eh, di mana aku pernah melihatnya? Mendadak teringat olehnya waktu ketualan Tusi dari Tiantiok yaitu Yan Tem Hoa At Su bersama sutenya Si Lo Hoa At Su meluruk ke Tian San bertanding kungfu dengan Teng King Tiantem Pohari, dia membawa belasan pengiring yang terdiri dari Hwesyo dan Preman. Tai Kiat murid terbesar Si Lo Hoa At Su berjaga di luar pintu Siang Hoa Kiong, dia langsung menerjang masuk hingga Tai Kiat berhasil disengkelitnya jatuh, waktu itu beberapa orang maju membantu Tai Kiat mencegat dirinya. Tai Hu Hoa At Su ini adalah salah satu dari pencegat itu, yang juga pernah menyambut sejurus pukulannya. Segera Beng Hoa menyapa dengan bahasa Han, Apakah Hoa At Su masih ingat padaku, bukankah kita pemah bertemu di Tian San? Berpisah baru setengah tahun, tak nyana bersua lagi di sini. Apakah kedua paderi sakti dari Lantu Si baik-baik saja? Tai Hu Hoa At Su hanya mengawasi Beng Hoa dengan mendolong, pura-pura teringat tapi mengangkat kedua pundaknya, lalu casciscus lagi dengan bahasa India. Maka pengemis tua itu berkata, dia bilang mengenalmu tapi dia tidak bisa bahasa Han, biar aku jadi penerjemah. Memangnya sudah heran, Beng Hoa bertambah heran. Jelas tadi dia bisa berbahasa Han, kenapa pura-pura tidak bisa demikian batinnya. Semula Tai Hu Hoa At Su mengira Beng Hoa tidak mengenalnya. Hari itu rombongan mereka ikut gurunya membuat onar di Tian San, keadaan waktu itu amat kalut, dia mengira meski dirinya pemah melawan sejurus serangan Beng Hoa, namun kejadian berlangsung amat cepat, apalagi dirinya satu di antara sekian banyak orang yang mengeroyoknya, tidak menonjol seperti Tai Kiat hingga gampang dikenali, mana mungkin Beng Hoa memperhatikan dirinya? Di luar dugaan, Beng Hoa masih ingat dirinya. Beng Hoa tahu bahwa orang bisa bahasa Han, namun karena dia pura-pura tidak fasih untuk menjaga tata kesopanan, terpaksa Beng Hoa menganggap dia memang tidak bisa, namun tidak dia utarakan bahwa tadi dia mendengar dia bicara dengan bahasa Han. Maka Tai Hu Hoa At Su casciscus dengan bahasa India, si pengemis lantas bermuka-muka menerjemahkan apa yang dia katakan. Guru Tai Hu Hoa At Su memang salah satu dari dua paderi sakti dari Tiantiok yang bergelar Cilo Hoa At Su. Dia bilang terima kasih atas perhatian Kisu. Supek dan gurunya sudah kembali ke Lantusi, segala sesuatunya dalam keadaan baik. Dia juga bilang gurunya berpesan kepadanya bila bertemu dengan Kisu supaya menyampaikan salam kepadamu. Selesai mendengar penjelasan ini, Beng Hoa tidak ragu-ragu lagi terhadap asal usul Tai Hu Hoa At Su. Dengan tertawa Beng Hoa. Berkata, baru setengah tahun berpisah, hari ini bertemu lagi, terhitung aku ada jodoh dengan Hoa At Su. Bukankah Hoa At Su sudah pulang ke Lantusi, untuk keperluan apa kembali lagi, bolehkah aku tahu? Aku bisa mewakili dia menjawab, ujar si pengemis. Dia suka melancong dan berkelana melanglang buwana. Kali ini dia mengajakku untuk menunjukkan beberapa tempat untuk menunaikan ibadahnya, sebetulnya Beng Hoa hendak bertanya apakah mereka hendak pergi ke duluan Ki, namun pikirannya tiba-tiba tergerak, pertanyaan itu secara langsung akan membuat mereka curiga bahwa dirinya tadi sudah mencuri dengar pembicaraan mereka. Maka dia mengajukan pertanyaan kedua dengan harapan mendapat jawaban yang memuaskan. Aku punya seorang teman bernama Toan Kiam Cheng, waktu turun dari Tian San hari itu aku melihat dia berada dalam rombongan kalian, apakah Tai Su tahu belakangan ke mana arah tujuannya? Ada satu sebab kenapa Tai Hoa At Su pura-pura tidak pandai bahasa Han, yaitu menghindari pelbagai pertanyaan Beng Hoa. Demikian pula pertanyaan Beng Hoa ini, dia tidak ingin menjawabnya. Maka dia berpura-pura menggaruk kepalanya yang gundul, katanya, agaknya aku pernah melihat orang yang kau katakan, tapi dia tidak seperjalanan dengan kami, sebelum berada di lareng gunung, dia sudah menghilang entah ke mana. Maksud, Beng Hoa hanya ingin tahu arah tujuan Toan Kiam Cheng, sedikitpun dia tidak mencurigai bahwa pada Ritian Teok itu berusaha, Han melindunginya, setelah ditanya selalu dijawab tidak tahu, sudah tentu tak enak dia bertanya lagi. Pada saat itulah berkumandang suitan nyaring dari arah sumber air, itulah suitan Kim Be Ki. Beng Hoa tahu dia sudah selesai mandi dan berpakaian, maka dia mengajak kedua orang itu ke arah sumber air panas. Kim Be Ki segera menyongsong kedatangan. Mereka mendengar suitan Kim Be Ki, si pengemis dan Hoa Sio sama-sama mengunjuk rasa kaget. Maklum sejak kecil Kim Be Ki sudah dilatih lewekang mumi oleh ayahnya. Walau latihan lewekangnya belum setaraf Beng Hoa, namun cukup kokoh dan mantap, sekali didengar orang lantas tahu bahwa lewekang tingkat tinggi yang digunakan adalah dari aliran mumi. Maka kedua orang ini menjadi waswas. Walau taraf kepandainya belum setingkat dengan Beng Hoa, namun mereka yakin orang yang bersuit ini tentu tokoh bulim kelas 1. Tak nyana yang muncul ternyata Kim Be Ki yang berusia lebih muda dari Beng Hoa, malah seorang gadis lagi, mereka bertambah kaget. Setelah Beng Hoa memperkenalkan, pengemis itu bertanya, Nona Kim, mohon tanya, emah apa engkau dengan jago pedang nomor 1 Kim Tio Kliu Kim Tai Hiap? Beliau adalah ayahku, Sahut Kim Be Ki. Pengemis itu bergelak tawa, katanya, dugaanku memang tidak meleset. Ayahnya seorang jago kosan, tak heran Nona Kim memiliki kepandainan sebagus ini. Apakah Ciong Lo Ciam Pua kenal ayah tanya Kim Be Ki? Sudah lama aku mengaguminya sayang tiada jodoh bertemu. Akan tetapi kakekmu Kim Siih Kim Lo Ciam Pua, kami pemah bertemu sekali di masa muda dulu. Kim Be Ki tidak banyak bicara lagi, dia menunduk seperti memikirkan sesuatu. Mencium bau ayam panggang, si pengemis segera memuji, wah, harumnya. Beng Hoa berkata, itulah ayam hutan yang berhasil ku tangkap dan ku panggang, rasanya memang cukup sedap, entah Tai Hoa Hatsu berpantang makanan berjiwa tidak? Pengemis segera menjelaskan, dia adalah pader yang sudah lulus dalam ujian hidup, sejak lama sudah bebas dari segala belenggu, makanan pun tiada pantangan lagi. Syukur kalau begitu, kami dapat menjamu kalian dengan panggang ayam hutan. Setelah kenyang makan, si pengemis menggeliat dan berkata, perut kenyang badan segar sungguh nikmat. Syukur di sini ada sumber air panas. Mendadak Kim Be Ki bertanya, konon di Tibet banyak terdapat semuran air panas, bagi Ciong Lo Ciam Pua tentu sudah biasa melihat pemandangan serupa. Agaknya pengemis tua ini tidak menduga bakal diberi pernyataan ini, sesaat berubah air mukanya, sesaat baru, dia menjawab, betul, di Tibet memang banyak sumber air panas. Aku memang pernah pergi ke Tibet, namun dua kali hanya lewat sambil lalu saja. Pernah aku melihat beberapa air mancur yang kecil, sudah biasa melihat sih tidak. Beng Ho A menjadi heran kenapa tanpa sebab mendadak Kim Be Ki bertanya soal ini, seperti sudah tahu kalau pengemis ini pernah pergi ke Tibet dan tinggal beberapa lama di sana. Beng Ho A pernah pergi ke Tibet, maka dia lantas menimberung, hanya sekali aku pergi ke Tibet, namun aku pernah melihat air mancur yang terkenal di sana, yaitu Pek Eng Chuan, semburan airnya menimbulkan uap putih yang membumbung ke angkasa sehingga bentuknya mirip seekor elang yang pentang sayap terbang di angkasa. Keindahannya jauh lebih membesona dibanding air mancur di sini. Ya, ku ingat kau pernah bilang, di Pek Eng Chuan itulah kau bentrok dengan dua cakar alap-alap, betul tidak? Betul, kedua cakar alap-alap itu adalah Ting Tiau Teng, pembantu kepercayaan Komandan Bayang Keri di Istana Raja Set Ho Ting. Seorang lagi adalah Teng Tiong Ai yang dimutasikan dari daerah Sio Kim Juan ke Tibet. Pengemis itu menimbrung, aku pernah mendengar nama Teng Tiong Ai, konon dia salah seorang yang ternama sebagai Jagotiam Hoat, mewarisi kepandaian Siyang Pitiam Simah dari keluargalian. Di Sio Kim Juan dia diagulkan sebagai pimpinan dari Ngorokan. Bukankah maksud Beng Sio Hiap adalah dia? Betul, memang orang ini, sahut Beng Hoa. Mendadak Kim Biki menyela, bagaimana akhirnya riwayat kedua cakar alap-alap itu? Kembali Beng Hoa melenggong, dia mengira Kim Biki ingin dia bercerita supaya didengar oleh kedua orang ini, maka dia berkata, belakangan Ting Tiau Teng mampus di rumah Keng Poh, seorang tuan tanah yang kejam di Tibet, dia terkena jarum beracun Jan Jiu Kuan Im Kisengin tepat di ulu hatinya, sementara Teng Tiong Ai kepergok aku ditiansan dengan kera dia menyerang orang aku minotok hiatop lumpuh badannya. Waktu itu ada orang menolongnya, sekarang mati hidupnya sukar diramalkan. Kim Biki tertawa, katanya, peduli mati atau masih hidup, pendek kata kedua cakar alap-alap ini tidak selamat. Waktu Kim Biki bicara, air muka si pengemis tampak berubah. Beng Hoa tidak menaruh perhatian, namun perubahan rona muka orang tidak lepas dari pengamatan Kim Biki. Agaknya si pengemis segan bicara tentang cakar alap-alap dan air manjur segala, setelah menyantap daging ayam yang terakhir, dia menyeka mulut sambil berkata, Beng Syao Hiap, Nona Kim, terima kasih akan pelayanan kalian. Kini kami sudah kenyang dan ingin beristirahat, tiba saatnya kami mohon pamit kepada kalian. Beng Hoa melenggong, tanyanya, kenapa kalian buru-buru hendak berangkat? Pengemis itu menjelaskan, kami sudah banyak mengganggu keasikan kalian, kami harus tahu diri. Ah, lociampuan menggoda. Mumpung bertemu dengan orang kosan, kami sebetulnya ingin mohon ketunjuk kepada kalian. Rona muka si pengemis berubah tidak menentu, pikirnya, Putri Kim Tio Kliu agaknya sudah tahu asal usulku. Beng Hoa hendak menahanku di sini, mungkin mengandung maksud jelek, kiranya dia salah paham mendengar Beng Hoa hendak mohon ketunjuk kepadanya. Dia tahu kungfunya bukan tandingan Beng Hoa, hatinya makin gugup. Setelah basa-basi ala kadarnya bergegas dia berangkat. Setelah kedua orang itu pergi Beng Hoa berkata, Adiki, agaknya kau kurang senang terhadap pengemis itu? Apa kau tidak merasa ganjil melihat pengemis itu? Ya, di tengah jalan tadi dia bilang kepada si Hwasyo akan mandi di air mancur sini, mereka akan menginap semalam di sini, besok baru akan melanjutkan perjalanan. Entah kenapa, mereka mendadak mengubah maksud semula. Terima kasih langit dan bumi, syukur mereka tidak menerima permintaanmu tetap tinggal di sini, sungguh sayang air mancur di sini akan dibuat kotor oleh mereka. Beng Hoa berkata dengan sikap serius, menilai orang tidak boleh berdasar tampangnya. Orang-orang persilatan yang aneh sifatnya memang tidak suka berdandan secara rapi, sepatutnya kita menghormatinya sebagai orang tua. Satu contoh adalah maling sakti nomor 1 KWIHW Etiu. Di Kongtong Sandia banyak membantu kita, bukankah keadaannya lebih jorok dibanding pengemis tadi? Kim Biki juga bicara dengan sungguh-sungguh, tapi pengemis ini jangan kebandingkan dengan paman KWIHW Etiu. KWIHW Etiu hanya kotor agaknya tapi hatinya tidak kotor. Beng Hoa melenggong, katanya, Betul, aku ingin bertanya, perkataanmu tadi membuatku heran. Adiki, apakah kau sudah tahu asal-usulnya? Beng Toako, apakah kau tidak merasa nama pengemis itu agak ganjil? Dia mengaku bernama Cheong Bu Yang, ku rasa namanya ini palsu. Namanya jelas memang palsu, si-nya juga palsu. Yang benar dia si Tiong bernama Bok Jong. Dia si Tiong. Jarang ada orang si Tiong. Ya, tapi dua generasi lebih tua dari kita pernah muncul seorang tokoh besar si Tiong dalam kalangan bulim. Ha, maksudmu adalah Tiong Tiang Jong Tiong Pangcu dari Kepang Sekte Utara yang hidup 4-50 tahun lalu? Betul, pengemis ini memang putra Tiong Tiang Jong. Tak heran dia bilang pernah kenal kakekmu, tapi kalau betul dia putra Tiong Tiang Jong, sepatutnya dia bukan orang jahat. Ucapanmu tidak masuk akal. Kau kira setiap orang seperti dirimu, ayahnya seorang pahlawan anaknya Ksatria Gagah? Memang tidak sedikit ayahnya seorang pahlawan anaknya pendekar sejati, tapi tidak sedikit pula yang ayahnya seorang pahlawan puteranya Bajingan, atau ayah Bajingan puteranya pendekar. Coba kau pikir, kalau benar Tiong Tiang Jong ini seorang baik, kenapa kau justru tak pernah mendengar namanya? Betul. Kalau Tiong Tiang Jong seorang baik, bukan saja dia harus mewarisi kebesaran nama ayahnya, paling tidak dia termasuk tokoh Kaipang yang disegani. Bukankah saja yang tidak tahu, orang-orang yang berusia lebih tua dari kita pun banyak yang tidak tahu kalau Tiong Tiang Jong punya seorang putera seperti itu, oh, kenapa demikian pernah kau mendengar cerita kepahlawanan Tiong Tiang Jong yang mengutamakan kepentingan umum dari kepentingan pribadi? Sam Suhu pernah bercerita banyak tentang para bulim Chiampua, tapi cerita tentang Tiong Pangcu belum pernah aku mendengarnya, coba kau saja yang bercerita padaku. Kaipang adalah pang terbesar di kolong langit. Waktu itu 2. Pangcu mereka dari sekte selatan Gitiongbo sama-sama terkenal dengan Tiong Tiang Jong. Mereka adalah tokoh terkemuka dari Kaipang sejak seratusan tahun belakangan ini. Gitiongbo lak pernah kawin dan tak punya anak, tapi Tiong Tiang Jong punya seorang putera, dia adalah Tiong Gok Jong itu. Dia beranggapan karena ayahnya seorang pangcu, maka dia yakin dirinya lah yang kelak akan mewarisi jabatan ayahnya, maka sejak kecil dia selalu mengagulkan diri sebagai siau pangcu. Orang lain memandang ayahnya maka tidak jarang memberi kelonggaran dan mengalah kepadanya. Di mana dia berada, tak sedikit kawanan kangow yang suka menjilat lantas menyanjung puji dan menepuk pantatnya sehingga sifatnya menjadi sombong dan takabur. Tapi di antara murid-murid Kaipang sekte utara waktu itu, bicara tentang kepandaian silat dan sastra, jelas duwi jauh ketinggalan dibanding seorang suhengnya, yaitu murid kedua gurunya yang bernama Kean Ihting. Usia Tiong Tiang Jong makin tua, maka berbagai tugas dan urusan dalam Kaipang dia bagi kepada para murid dan putranya untuk menyelesaikan. Beberapa kali dalam menunaikan tugas Tiong Bok Jong selalu mengalami kegagalan. Suatu ketika Tiong Tiang Jong menyuruh putranya pergi memberi bantuan dan menolong seorang pahlawan yang buron dikejar cakar alap-palap kerajaan, namun di tengah jalan dia justru sibuk melayani orang-orang yang menyanjung puji dirinya sehingga terlambat satu hari. Hampir saja jiwa pahlawan itu tak tertolong. Jikalau sesama saudara seperguruan tidak minta ampun, waktu itu ayahnya sudah akan mengusir dan memecatnya dari anggota Kaipang. Kean Ihting seorang arif bijaksana, mengingat gurunya hanya punya seorang putra, dia tidak ingin melihat gurunya patah arang oleh perbuatan putranya, maka sering dia membantu Tiong Bok Jong secara diam-diam, tak jarang pahala yang sering dia peroleh diahibahkan kepadanya. Usia Gi Tiong Bok dari Kaipang Sekte Selatan lebih tua dari Tiong Tiong Jong, tahun itu dia berunding untuk menyatukan kedua Sekte Selatan dan Utara menjadi satu, karena mereka mempunyai maksud mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada generasi muda, maka mereka bersepakat untuk memilih salah satu calon dari murid-murid mereka. Peristiwa besar ini sudah tentu membuat banyak murid Kaipang bergeirah. Semua berteka-teki, malah tidak sedikit yang bertaruh, siapa bakal menjadi pangcu baru dari penyatuan Kaipang, yang menjadi tumpuan harapan bersama Sekte Utara dan Selatan. Waktu Tiong Tiong Jong mengumumkan pilihannya yang telah disetujui oleh Gi Tiong Bok, hadirin kaget dan merasa di luar dugaan. Bukan mereka menganggap Koan Elhating tidak memenuhi syarat untuk memegang tampuk pimpinan, sebaliknya, sembilan di antara sepuluh murid Kaipang mendukung dia, namun yang membuat mereka merasa di luar dugaan adalah jabatan pangcu tidak diturunkan kepada anak tapi diwariskan kepada murid. Terutama setengah tahun belakangan ini puterannya sudah mendirikan banyak jasa dan pahala, wajar kalau keputusan ini amat menggemparkan kalangan Kaipang. Ternyata Koan Elhating tetap memberi hati dan ingin supaya sutenya mendapat kepercayaan, di luar taunya bahwa gurunya sudah tahu segala seluk-beluk perbuatannya. Koan Elhating menyinggung dan mengusulkan Tiong Bok Jong yang terakhir ini tidak sedikit mendirikan pahala besar bagi Kaipang, berharap gurunya suka mempertimbangkan lagi. Maka Tiong Tiong Bok Jong baru membeber persoalannya. Dia bilang seorang ayah lebih jelas bagaimana keadaan puterannya sendiri terhadap jasa-jasa yang diperoleh Tiong Bok Jong dia sudah menaruh rasa curiga. Kini dia sudah mendapat bukti, Koan Elhating lah yang secara diam-diam membantunya, di luar tahu dirinya menghibahkan pahalanya sendiri kepada Tiong Bok Jong. Setelah dia membongkar persoalan ini, sesuai tata tertib. Kaipang, Koan Elhating diberi teguran keras, meski keputusan tetap dilaksanakan tapi Koan Elhating diberi peringatan dengan catatan tidak lagi melakukan kesalahan serupa. Menurut sejarah berdirinya Kaipang, baru pertama kali ini terjadi seorang pangcu mendapat teguran langsung di muka umum. Tapi hukuman yang diterima Tiong Bok Jong justru lebih berat dan keras, dia diturunkan derajatnya sebagai murid biasa, diserahkan kepada pelaksana hukum untuk selalu mengawasi dan menindak segala perbuatannya. Bang Hoa tertawa katanya, dapat dibayangkan betapa keadaan Tiong Bok Jong pada waktu itu, dia pasti malu bukan main, kalau ada lubang tentu dia akan menyembunyikan diri. Kalau dia tahu malu masih mending. Mungkin waktu itu rasa marah lebih membakar hatinya daripada rasa malu. Belakangan bagaimana kelanjutannya? Setahun dia dikurung, dididik dan digembleng serta dicuci otaknya, baru Tiong Tiong Bok Jong memberi izin kepadanya ikut Toa Suhengnya pergi menunaikan satu tugas. Waktu itu penyatuan sekte selatan dan utara Kaipang sudah berlangsung sesuai rencana, Koan Ihting menuju ke selatan untuk serah terima kekuasaan Kaipang sekte selatan ke tangannya. Ha! Sejak kecil Tiong Bok Jong sudah terlanjur mengagulkan diri sebagai pewaris Pangcu, setelah mengalami pukulan, lahir batin, meski sudah disekap dan dicuci otaknya, ku rasa masih tidak rela menerima nasib jeleknya itu, apalagi mengulang dari bawah menebus kesalahan dengan perbuatan nyata. Dugaan Nuria Mang tepat, kali ini dia melakukan kesalahan fatal sehingga selanjutnya dia sendiri mengundurkan diri dari Kaipang. Murid Tiong Tiong Jong yang tertua bernama Siao Ihkan, wataknya alim dan dapat dipercaya, memang tidak sepintar dan cekatan seperti sutenya Koan Ihting, namun pengalaman Kangou-nya jauh lebih luas, maka Tiong Tiong Jong menyerahkan putranya kepadanya. Tak nyana, Tiong Bok Jong merasa dihina karena dirinya direndahkan, mumpung ada kesempatan boleh keluar, di tengah jalan dia melarikan diri. Sebetulnya Siao Ihkan sudah melihat gejala yang tidak baik dan selalu waspada dan berjaga-jaga. Begitu dia melarikan diri lantas ketahuan oleh Siao Ihkan. Siao Ihkan mengejarnya dan membujuknya supaya kembali, bukan saja tidak mendengar nasihatnya, Tiong Bok Jong malah menusuk suhengnya hingga terluka. Kung Fu Siao Ihkan sebetulnya jauh lebih tinggi, tapi dia segan menggunakan kekerasan terhadap putra tunggal gurunya, terpaksa dia biarkan orang melarikan diri. Setelah mendapat berita ini, entah betapa marah dan sedih hati Tiong Tiong Jong? Tapi kejadian yang lebih menyakitkan hatinya masih ada di belakang. Dalam perjalanan ke selatan untuk serah terima jabatan, di tengah jalan ke Anihting dicegat dan disergap oleh kawanan Cakar Alapalap, mereka adalah jago-jago kosan istana, kepandainya rata-rata tinggi, untung ada dua murid kaipang sekte selatan sempat datang memberi bantuan baru ke Anihting lolos dari ancaman lemaut. Tapi seorang diri dia berhasil merobohkan tiga jago kosan istana, dia sendiri pun terluka cukup parah, terpaksa upacara serah terima kaipang-pangcu ditunda beberapa bulan lamanya.